Selamat malam teman-teman semuanya, kita mengadakan ini secara mendadak, karena dari komunitas pola hidup sehat, kita kan ada 12 modul dasar, setelah itu ada modul-modul tambahan lagi. Diet itu sebenarnya ada pada modul yang 11, 12, 12, 13 antara probiotik, antioksidan, lalu diet. Yang angkatan pertama memang belum banyak yang menanyakan, yang angkatan terakhir, yang angkatan pertama sudah mulai banyak, Pak, ini kapan pelajaran dietnya? Karena di kelas yang lain, maksudnya kelompok yang lain, bukan komunitas saya, belajar sembuh dari diabetes, malah dietnya duluan, Pak, baru olah nafasnya. Nah, saya kembali, olah nafasnya dulu, karena dari olah nafasnya banyak yang mengalami kesembuhan, tapi tidak khusus diabetes. Jadi, di pola hidup sehat, tidak hanya untuk diabetes, tapi saya sendiri, saya menyebut diri saya penyintas diabetes. Kalau dokter, ada yang bilang, jangan bilang diabetes lagi, kayaknya kok negatif, tapi diabetes, lebih keren, spesies, low carbure. Jadi, acara hari ini, nanti kita ada ibu dokter mulia, yang akan mengajar mengenai diet. Karena kalau saya bukan ahli gisi, walaupun saya kuliahnya adalah Fakultas Teknologi Pangan, IPB, Institut Pertanian Bogor, ada Fakultas Teknologi Pangan. Di dalam Fakultas Teknologi Pangan, ada pelajaran gisi, tapi bukan ahli gisi, karena kalau ahli gisi, ada jurusan yang berbeda, Fakultas yang berbeda, yaitu jurusan gisi masyarakat. Di situ lebih dalam lagi. Tapi, kalau soal bicara nanti antioksidan, probiotik, saya akan mengajar sendiri. Tapi bicara diet, saya segala sesuatu mau yang aman, dan sesuai ilmu kedokteran. Karena di kelompok yang lain, khusus buat komunitas diabetes, ilmunya banyak yang bertabrakan dengan dokter. Saya sendiri tadinya sangat simpatik, sekarang pun masih simpatik juga, karena saya punya adik dan punya sepupu, ikut di komunitas itu, di mana dietnya adalah diet keto, yang sangat radikal. Saya sebut sangat radikal, karena jangankan makan beras merah, singkong, makan sayur saja tidak boleh. Jangankan sayur, tahu, tempe, bumbu saja tidak boleh. Jadi makan daging itu tidak boleh pakai bumbu, karena pelajarannya adalah semua yang dari tanaman adalah karbo, termasuk bumbu, mau merica, mau bawang, itu semuanya karbo, dan tidak boleh sama sekali. Jadi mengubah dirinya menjadi spesies pemakan daging, pemakan protein. Telur bisa lima, sepuluh, dua puluh sehari, dan hebat sekali, dalam arti gula yang biasanya dua ratus, tiga ratus, bisa langsung dua dijit di bawah seratus. Jadi memang targetnya itu dua dijit. Bahkan berat badan, dari overweight 20 kilo, 30 kilo, dalam sebulan bisa turun 5 kilo, 8 kilo. Nah, mereka tentu senang sekali, nggak pernah seumur-umur, gula darah dua dijit. Adik saya sembuh, sepupu saya sembuh, tapi besan saya masuk rumah sakit. Waduh, kalau besan kan urusannya jadi panjang nih, kenapa ngajak-ngajak bikin masuk rumah sakit, dan sama dokternya dimarahi. Karena begitu masuk rumah sakit, kayak malnutrisi. Suruh balik makan sayur lagi. Lalu, saya punya teman yang lain, BAB-nya susah, sampai kebablasan. Yang lain lagi, prostatnya bengkak. Yang lain lagi, kolesterolnya jadi 300 lebih, hampir 400. Waduh, ini saya mulai waktu itu mikir, wah ini nggak cocok buat semua orang nih. Padahal saya udah ngajak ke situ, banyak. Saya jadi merasa berdosa. Kenapa? Karena ada yang jadi sakit. Lalu saya mulai hubungin bahwa, jangan, tetap aja makan sayur. Dikit-dikit tetap makan sayur. Saya sendiri, waktu ikut program itu, yang saya ambil itu olah nafasnya. Dietnya, karena saya seorang sarjana teknologi pangan, ngerti nutrisi, saya tetap makan sayur, saya tetap makan bumbu, walaupun gulanya tidak radikal, di bawah 100. Tapi di bawah 110, di bawah 120, tanpa obat. Jadi, memang dietnya, saya bukan diet keto, tapi saya diet low-carbo. Tapi olah nafasnya, saya ambil pelajarannya, akhirnya saya sekalian bablas. Belajar Wim Hof, belajar Jon Kabat Sin, tapi saya modifikasi. Karena, kalau tidak dimodifikasi, tentu ada yang keberatan dengan aliran-aliran olah nafas, tertentu yang selama ini kita pelajari. Ini saya bicara latar belakangnya. Nah, sekarang, supaya regenerasi selnya terjadi dengan baik, selain olah nafas, olah pikir, olah hati, harus juga olah makan dan minum. Nah, di sinilah masuknya, modul diet yang tepat. Tapi, sekali lagi, pola hidup sehat tidak dikhususkan untuk diabetes. Untuk semuanya. Malah kebanyakan sekarang yang masuk, yang grup-grup terakhir ini, miumpista kanker. Karena ada angkatan-angkatan yang awal, yang kanker, stadium 2, 3, mau kemo, 3 bulan lagi, belum punya duit, nabuk, ikut 2 bulan, wah, tumornya sebesar jumpol kaki, tinggal sebiji beras, yang kansernya stadium 3, 2 bulan pergi ke dokter, dikatakan, ada apa nih, itu kok tinggal sedikit, seakan kansernya. Kalau progresnya begini, nanti 2 bulan lagi, jangan-jangan nggak perlu kemo. Jadi, akhirnya menyebar beritanya, ini rombongan yang angkatan berikutnya, banyak tumor, cancer, miump, ikut pola hidup sehat, ikut pola nafas. Tapi saya bukan penyintas kanker, jadi nggak bisa mentori ya, nanti saya akan carikan mentor yang penyintas, bisa bikin grup khusus, tapi kalau misalnya nanti ini, para, ini ada 170, banyak banget ya, teman-teman diabetes, yang nanti kalau saya sudah ada waktu, selain pola, grup pola hidup sehat, mungkin saya akan bikin tersendiri, B.A. Grup Komunitas Diabet, supaya saya bisa berbagi pengalaman saya, bagaimana dari HbA1C 11,5, gula 400, minum obat juga masih 200-an, hari ini saya lepas obat. Dan saya sempat lepas obat 7 tahun, di bawah bimbingan Dr. Tan Syutian, yang juga ekstrim juga, tapi tetap makan sayur, makan buah. Kambuh lagi, makan obat, minum obat lagi 2 tahun, sekarang sudah dapat 1 tahun lepas obat. Jadi nanti saya akan berbagi secara praktis, karena saya bukan dokter, tapi praktisi, penyintas diabetes, mendingin komunitas, nantinya sehat tanpa obat. Tapi bicara tanpa obat, nanti yang bilang, turun resep dokternya. Belajar dari saya, olah nafasnya, dietnya, nanti cek HbA1C-nya, baru pergi ke dokter pribadinya. Sekarang HbA1C saya segini, misalnya 4,8. nanti dokter yang bilang, dosinya separuh, atau kurangi, atau lepaskan. Itu bukan keputusan kita. Ini pendahuluan dari saya, dan sekarang, mumpung ada imut dokter, yang kita hadirkan, akan berbicara mengenai diet, untuk orang diabetes. Kalau sekarang jam 7 lewat 10, saya nggak tahu berapa lama presentasi, mudah-mudahan lebih pendek, supaya lebih banyak Q&A-nya. Di otak saya juga sudah banyak titipan pertanyaan, dan teman-teman juga pasti banyak ingin bertanya, tapi saya dihubungi sama Pak Ian, yang mengontak ibu dokter, paling ibu dokter bisa sampai jam setengah 9, mungkin nanti malah setengah 9, kurang 10. Setelah itu, nanti saya dilanjutkan dengan, saya testimoninya belakangan saja. Gimana saya lepas obat, testimoninya belakangan, nanti kalau ada yang bertanya, sehubungan dengan saya, saya jawabnya juga belakangan. Karena saya kepikir, selasa depan atau berdepan, saya lihat agenda nanti, saya umumkan di grup, kalau perlu bikin sesi kedua dengan saya, dari sisi praktisi, seorang diabet, sejak 2009, dan ibu saya juga umur 35, sudah suntik insulin, minum obat juga, sampai dipanggil Tuhan, belum ikut program lapas obat saya. Karena saya 2009 baru mengalami hal itu, dan ikut tertanjutnya. Nah, sekarang, berbicara mengenai diet untuk diabet, maka biar dokter saja, ibu dokter, malam ini ya, ibu dokter mulia yang berbicara, karena saya itu menghargai keilmuan orang lain. Karena saya pernah masuk grup, tadi saya bilang komunitas diabet, ilmunya bukan ilmu kedokteran, namanya narupati. Wah, nabrak-nabrak sama ilmu-ilmu yang lain. Jadi peserta juga pada bingung. Sekali lagi, saya tidak mau nabrak dengan ilmu yang lain, karena ilmu itu saling berkaitan, menopang, mendukung. Kedokteran itu ilmu yang sudah dipelajari ratusan tahun. Jadi kita harus sangat-sangat-sangat menghargai, dan memperhatikan, mempertimbangkan dari sisi medis, kedokteran, maupun nutrisi. Oke, jadi saya cukup. Sudah kebanyangan malah ya. Kita perkenalkan malam hari ini, ada ibu dokter mulia. Oke, saya sapa sebentar, setelah itu nanti saya serahkan, setelah itu nanti saya spotlight ya. Ya, selamat malam ibu dokter. Halo Pak Jaros, selamat malam. Salam kenal. Salam kenal juga untuk teman-teman diabetes. Saya dekan ibu dokter, pernah ketemu nggak ya? Ternyata nggak ya? Lihat wajahnya gitu, kayak nggak asing gitu ya. Oh gitu ya. Wajah ramah soalnya. Kayaknya nggak asing, lihat muka Pak Jaros. Iya, ibu dokter. Waktu selanjutnya saya serahkan saja. Saya nggak terbebaskan ikut membicara apa mengenai kita-kita ini, tapi yang pasti undangannya ditujukan hanya kepada mereka-mereka yang diabetes. Judul sebenarnya pun diet untuk orang diabetes. Silahkan ibu dokter. Oke, ya. Terima kasih Pak Jaros. Terima kasih untuk Bapak-Ibu malam hari ini yang sudah saya didikan kepercayaan untuk bisa menyampaikan dari sisi keilmuan saya, yaitu tentang diet untuk teman-teman diabetes. Mungkin nanti juga akan saya masukkan sedikit tentang bagaimana sih perannya diet genomik untuk teman-teman diabetes ini. Saya mulai ya. Mungkin nanti kita sifatnya lebih ke sharing aja ya. Sharing-sharing santai. Jadi materi saya mungkin lebih singkat. Jadi nanti kita lebih banyak di Q&A-nya. -sifatnya. Oke. 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 Kok saya belum bisa sharing ini ya? Sharing. Sudah ya? Sudah, sudah jadi co-host. Oh, ini dia. Oke, apakah sudah terlihat slide saya? Sudah terlihat. Apakah sudah jalan nggak ya? Jalan, jalan. Berarti kita bisa mulai. Oke, perkenalkan nama saya Dr. Mulyana Daya, saya spesialis gisi. Nah, sehari ini saya akan lebih banyak berbicara mengenai genomic diet dan bagaimana sih perannya untuk pasien-pasien dengan diabetes melitus. Kalau berbicara pasien diabetes melitus itu memang nggak ada habisnya ya dan memang masih menjadi masalah, jujur aja ini masih menjadi masalah global. Bahkan dari prevalensi aja diperkirakan akan naik setelah hampir dua kali lipat dari tahun 2013 ke 2030 dari 300 sampai hampir menuju kurang lebih 600 juta. Jadi memang ini masalah global. Bahkan di Indonesia sendiri, kita ini menduduki peringkat ketiga di Asia Tenggara untuk kencing lanis dan juga peringkat ketujuh di dunia untuk prevalensi dari diabetes melitus sendiri. Nah, pertanyaannya adalah penyebab diabetes itu apa sih? Mungkin teman-teman di sini juga udah nggak asing lagi ya. Yang pasti penyebab diabetes itu dikategorikan menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah genetik dan yang kedua itu adalah dari lifestyle yang kita nggak bisa hindarin. Tapi ternyata prevalensi dari genetik itu sendiri memegang peranan kurang lebih 10 sampai 30 persen. Jadi mungkin aja dari orang tua atau mungkin dari kakek enek sebelumnya yang pembawa genetik diabetes, itu juga bisa berperan sekitar 10 sampai 30 persen. Tapi yang saya mau tekankan adalah bahwa lifestyle sendiri itu ternyata berpengaruh hampir 70 sampai 90 persennya. Walaupun secara genetik mungkin tidak ada seperti itu. Apalagi kalau misalnya ada satu orang tuanya kena DM, itu biasanya resikonya sekitar 40 persen. Tapi kalau ada kedua orang tuanya kena DM, itu resikonya bisa 70 persen. Tapi kalau orang tuanya itu misalnya karyer atau pembawa, ini dikatakan bisa sekitar 25 sampai 50 persen resikonya. Bahkan sering dikatakan bahwa diabetes melitus tipe 2 itu adalah silent chronic disease. Jadi mungkin aja di sekitar usia 40 tahun gitu ya, baru kelihatan kok tiba-tiba gula darah saya naik gitu. Tapi sebenarnya pola perubahan metabolisme, pola perubahan genetik, pola perubahan yang ada terjadi dalam tubuh itu sebenarnya sudah terjadi di 10 sampai 15 tahun sebelumnya. Dari mana itu berawal? Salah satunya adalah dari lifestyle ini. Lifestyle yang seperti apa? yang kira-kira menimbulkan resiko terjadinya kancing manis. Sorry, ini sedikit saya bahas bahwa gen-gen tertentu memang ada. Gen-gen tertentu memang terdeteksi bahwa orang-orang dengan gen ini, itu resiko DM-nya itu lebih tinggi. Walaupun dia mungkin secara lifestyle, pola hidupnya mungkin sehat. Tapi orang-orang yang dengan gen ini memang tidak bisa dipungkiri, resikonya lebih tinggi. Itu contohnya adalah gen TCF7L2. TCF7L2 dari penelitian bahkan 5 kali resikonya terkena kancing manis. Dan memang secara kebiasaan, secara pola makan, orang-orang dengan gen ini ternyata lebih cenderung untuk memilih makanan-makanan yang manis. Istilahnya gitu. Itu juga yang memang menjadi penyebab peningkatan resiko terjadinya kancing manis pada orang-orang yang dengan memiliki gen TCF7L2 ini. Tadi itu pengaruh genetik. Hanya 10 sampai 30 persen. Tapi yang tadi saya bilang bahwa lifestyle itu mempengaruhi sekitar 70 sampai 90 persen. Paling sering apa? Obesitas. Orang-orang yang dengan obesitas atau terjadinya penumpukan masa lemak yang berlebihan atau lebih dari nilai normal, itu ternyata memang sudah banyak penelitian membuktikan dan ini sudah konklusif resiko terjadinya diabetes mellitus itu hampir terjadi sekitar 60 persen. Bahkan orang-orang yang dengan obesitas tipe 2, obesitas tipe 2 itu artinya indeks masa tubuhnya itu, itu di atas sekitar 30 kilo per meter persegi. Jadi obesitas itu ada kegemukan itu ada tingkatannya, ada berat badan lebih, ada kegemukan tingkat 1, ada kegemukan tingkat 2 sampai paling tinggi, kegemukan tingkat 3. Bahkan di tingkat 2 saja, itu obesitas akan mempengaruhi 6 kali resiko terjadinya DM dibandingkan orang yang berat badannya normal. Jadi obesitas ini sangat mempengaruhi sekali atau bisa dibilang pintu masuknya sakit penyakit. Obesitas ini disebabkan dari apa? Dari pola lifestyle yang seperti tinggi lemak cendung atau aktivitas fisik yang kurang dan mohon maaf ini juga masih cukup tinggi di Indonesia, kebiasaan merokok. Ini juga mempengaruhi karena apa? Radikal bebasnya sangat tinggi. Satu batang rokok, yang bisa saya katakan seperti ini, tubuh kita itu bisa beradaptasi terhadap radikal bebas. Radikal bebas itu seperti misalnya polusi-polusi yang ada di lingkungan, kemudian makanan-makanan yang istilahnya tidak sehat, yang menyebabkan radikal bebas, yang menyebabkan badan itu istilahnya racun di dalam tubuh, itu kurang lebih 1 juta radikal bebas. Kita bisa beradaptasi. Tapi satu batang rokok saja, itu sudah bisa menimbulkan radikal bebas, hampir 1 triliun radikal bebas. Jadi tubuh kita sudah pasti tidak akan bisa beradaptasi dengan radikal bebas setinggi itu. Dan ini yang dari penelitian, inilah yang menyebabkan resiko melokok terhadap terjadinya resistensi insulin pada pasien-pasien dengan diabetes. Kemudian hipertensi atau darah tinggi, ini juga karena kekakuan dari dinding-dinding pembuluh darah, kemudian akan memicu terjadinya gangguan dari aliran darah, kemudian juga akan memicu radikal bebas di dalam tubuh yang salah satunya menyerang di panik reas, akhirnya lama-kelamaan akan menyebabkan resistensi insulin dan menyebabkan diabetes. Tapi memang paling sering, prevalensi paling tinggi, ini tidak bisa dihindari adalah obesitas. 60% kasus DM itu berkaitan dengan obesitas. Kemudian kalau tidak terdiri kontrol, kencing manis ini, apa yang terjadi? Kencing manis ini seperti yang tadi saya bilang, silent chronic disease. Efeknya bisa kemana-mana. Bisa secara yang kecil, misalnya saraf, jadi lebih baal, kemudian jadi seperti, kok pandangan jadi lebih gampang buram, atau telinga kok jadi lebih susah mendengar, seperti itu. Bahkan efek mayornya, efek besarnya, bisa ke jantung, kemudian ke gangguan dari pembuluh darah, bahkan bisa ke ginjal, ke gangguan ginjal. Tapi, good newsnya adalah bahwa kencing manis ini atau diabetes mellitus ini bisa dikontrol. Betul sekali, saya setuju banget sama Pak Jarot. Diabetes mellitus ini bisa disembuhkan dan bisa dikontrol. Caranya dengan apa? Nah, terapinya untuk pasien diabetes mellitus ini sudah di-approve oleh American Diabetic Association. Ada empat pilar. Dan ini tidak bisa berdiri sendiri. Mereka semua harus berkesinambungan. Yang pertama, harus dengan konseling atau edukasi bahwa diabetes itu bisa dikontrol. Jadi, untuk teman-teman yang diabetes, jangan pesimis, jangan putus asa, karena memang ada jalan keluarnya. Dan kemudian, pola makan. Pola makan yang seperti apa? Nanti akan kita bahas. Kemudian, aktivitas fisik dan juga terapi obat yang mungkin nantinya akan diresepkan oleh dokter penyakit dalam. Tapi memang keempat pilar ini tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa dengan hanya dari edukasi saja, tapi pola makannya tidak dijaga. Kemudian, tidak olahraga atau tidak aktivitas fisik juga. Atau misalnya, dengan terapi obat, tapi pola makannya juga tidak dijaga. Itu tidak bisa. Karena memang mereka ini semua saling bersinergi. Mungkin dari kehidupan saya, saya akan lebih banyak bahas di pola makan. Pola makan yang seperti apa yang bisa kita terapkan untuk pasien diabetes? Jawabannya adalah ini. Personalized nutrition. Personalized nutrition seperti apa? Tentunya adalah diet untuk diabetes. Betul. Tapi diet untuk diabetes pasien A, itu pasti akan berbeda dengan diet diabetes untuk pasien B. Pasti beda. Karena apa? Setiap orang itu punya keunikan masing-masing. Atau kita istilahnya, kita kenal dengan personalized nutrition ini. Nah, bahkan dikatakan bahwa nutrisi dengan pola makan yang baik, dengan lifestyle yang tepat, itu dapat meningkatkan kualiti life dan juga menurunkan resiko komplikasi pasien diabetes hampir minimal 58%. Jadi, luar biasa memang pengaruhnya lifestyle itu terhadap kontrol untuk diabetes. Nah, personalized nutrition yang seperti apa yang tadi saya masuk? Maksud adalah untuk diet diabetes, itu rangkumannya cuma ini. Diet diabetes itu intinya harus empat ini yang dikontrol. Jumlahnya, jenisnya, jadwalnya. Ini saya tambahin bonus satu mungkin ya untuk teman-teman ibu-ibu nih yang pasti masak, jurus masaknya. Mungkin kalau misalnya di sini ada teman-teman diabetes yang di sampingnya ada yang biasanya masakin, boleh nih ikutan. Karena jadi tahu seharus seperti apa masaknya. Personal nutrition-nya ini beda-beda. Tiap orang ini jumlah kalori pasien A yang beratnya 60 kilo, sama pasien B yang juga diabetes beratnya 60 kilo, jumlahnya belum tentu sama. Jadilah makanya saya selalu counseling untuk teman-teman diabetes, sebaiknya memang konsultasi ke dokter Gisi untuk tahu jumlah yang tepat itu seperti apa. Ini mungkin saya lebih banyak ngobrol ya selain saya di sini ya. Kenapa? Karena, kenapa jumlah ini harus tepat? Ini jujur aja berdasarkan pengalaman saya. Pada pasien-pasien diabetes, itu seringkali terjadi penurunan berat badan. Itu sering sekali. Tapi penurunan berat badan sih boleh-boleh aja. Bahkan kadang-kadang ada pasien diabetes yang obesitas, itu harus saya sarankan. Bapak atau ibu harus turun berat badannya, mau nggak mau. Tapi turun berat badannya harus benar. Turun berat badannya harus sehat. Salah satunya dari segi jumlah yang kita kontrol. Jangan mengurangi jenis makan sendiri, tapi ternyata nanti dietnya salah. Bahkan kalau dietnya salah, penurunan berat badannya salah, itu malah kontrol diabetesnya itu nanti akan memperburuk. Contohnya gini. Saya pernah punya pengalaman. Pasien diabetes kemudian turun berat badan, sebulan itu bisa sampai 8-10 kilo. Itu banyak sekali. Tapi kemudian ketika kita cek komposisi tubuh, masa ototnya itu turunnya jor-joran. Jadi tubuh kita itu ada yang namanya masa otot, masa lemak, kemudian ada juga masa otot dan masa lemak, masa air seperti masa tulang. Kalau diet yang benar untuk penurunan berat badan, masa lemak boleh turun, tapi masa otot nggak boleh turun. Ini kenapa saya bilang penting untuk pasien diabetes. Mungkin ini Bapak Ibu bisa catat. Kenapa masa otot itu penting untuk kontrol pasien diabetes? Karena salah satu reseptor insulin pada pasien diabetes itu adanya di otot. Ketika masa otot kita kurang, bayang nggak reseptor insulin itu kualitasnya menjadi kurang baik. Jadi segilas gini. Kalau pasien diabetes itu kan biasanya memang ada gangguan di insulinnya, sinyal insulinnya, karena terjadi resisten. Harusnya ketika dia makan karbohidrat, gula darahnya naik, insulinnya harusnya ngasih sinyal. Oh abis makan nih, gula darahnya naik. Artinya gula darahnya harus dibakar jadi energi. Tapi pasien diabetes nggak gitu. Insulinnya resisten. Sehingga gulanya nggak bisa dibakar jadi energi. Akhirnya gula darahnya tinggi. Salah satu penyebab resistensi insulinnya itu adalah kualitas dari reseptornya itu nggak bagus. Salah satu reseptornya itu di mana? Di otot. Nah, kebayang nggak? Kalau udah diabetes, reseptor insulinnya udah nggak bagus, ototnya makin turun, ototnya makin kecil. Artinya kualitas reseptornya makin jelek. Artinya apa? Kontrol untuk diabetesnya, kontrol untuk gulanya makin jelek. Itu yang saya mau maksud ya. Kalau mau nurunin berat badan, boleh aja. Tapi harus benar konsepnya. Itu nanti pengaruh di jumlah yang harus kita kontrol untuk program penurunan berat badan. Itu ya, segilas gitu. Kemudian jenisnya, Nah, jenisnya untuk pasien diabetes, mungkin teman-teman udah pasti tahu, oh jenisnya itu yang namanya karbohidrat, lemak, protein. Ini harus diatur memang. Karbohidratnya udah pasti nggak boleh makan yang manis-manis. Nggak boleh karbohidrat sederhana. Artinya nggak boleh harus kita batasin untuk konsumsi gula, madu, sirup. Bahkan nggak boleh. Kita harus makan yang namanya karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu contohnya apa? Dari serelia, dari gandum. Kemudian dari misalnya nasi merah, seperti itu. Kemudian lemaknya misalnya. Lemaknya, kita bisa ada lemak macam-macam. Ada lemak yang bagus, misalnya olive oil, ada minyak ikan. Tapi ada juga minyak yang memang kita harus, bahkan nggak boleh untuk pasien diabetes. Minyak apa? Minyak jenuh. Minyak jenuh itu kalau kita, contohnya sehari-hari itu adalah, contohnya sehari-hari itu adalah minyak kelapa. Minyak kelapa itu sebenarnya bagus. Tapi minyak kelapa akan menjadi minyak jenuh. Kalau kita menggunakan minyak kelapa itu lebih dari dua kali pengorengan. Semakin jenuh minyak, semakin jenuh minyak, itu akan semakin buruk bagi kesehatan. Terutama untuk pasien diabetes. Kenapa? Kalau semakin jenuh minyak, itu akan semakin meningkatkan yang namanya radikal, bebas, di dalam tubuh. Semakin tinggi radikal, bebas, di dalam tubuh, semakin tinggi reaksi peradangan yang ada di dalam tubuh. Jadi ini tentunya tidak baik untuk pasien diabetes. Jadi lemak yang seperti apa yang bagus? Lemaknya tentunya lemak-lemak jenis mono-unsaturated. Contohnya, lemak tidak jenuh ya. Maksudnya, contohnya alpukat. Alpukat ini sering banget saya sarankan untuk pasien diabetes. Alpukat ini bagus banget. Karena dia mengandung yang namanya lemak tidak jenuh, dan ini sudah ada penelitiannya bahwa minimal 2 sendok teh per hari untuk minyak mufa itu ternyata baik untuk kontrol diabetes. Contohnya minyak mufa itu dari apa? Alpukat, olive oil, atau sunflower oil, seperti itu. Itu minyaknya. Proteinnya. Protein untuk pasien diabetes ini penting. Biasanya untuk diet-diet diabetes ini seringkali, kalau saya pribadi, saya merasakan diet tinggi protein. Tapi memang tergantung ya, ada komplikasi ginjal atau tidak. Diet tinggi protein, tapi hati-hati. Diet tinggi proteinnya harus benar. Jangan diet tinggi protein, tingginya tinggi daging merah, yang juga tinggi kolesterol. Itu juga hati-hati. Jadi jenisnya memang harus diatur, antara karbohidrat, lemaknya, dan proteinnya seperti itu. Yang memang tiap orang itu akan berbeda-beda. Yang tadi saya bilang, personalized nutrition. Kemudian jadwal. Nah, ini penting. Apalagi untuk teman-teman yang memakai insulin. Ini penting. Karena gini, kalau kita kontrol pasien diabetes, dari segi diet, kalau dari saya, intinya gini, ketika kita makan, gula darah kita akan naik. Akan naik. Apalagi kita makan karbohidrat yang sederhana, gula darah akan naik cepat. Tapi ketika karena pasiennya diabetes, insulinnya tidak kerja, kemudian dia misalnya aktivitas kurang, tapi turunnya juga cepat. Jadi gini, kalau pasien diabetes kontrolnya gini, dia nggak boleh gula darahnya naiknya terlalu tinggi. Dia nggak boleh turunnya juga terlalu cepat. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Artinya ini salah satu strateginya diatur dari mana? Dari jadwal. Jadwalnya itu istilahnya per 2 jam, per 3 jam, per 3 sampai 4 jam, sorry. Per 3 sampai 4 jam itu biasanya memang kita sarankan untuk pasien diabetes itu untuk makan. Tapi memang diatur makannya. Biasanya 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Tapi biasanya kalau pasien-pasien dengan insulin, apalagi insulinnya biasanya sebelum tidur, malam, biasanya saya selalu meresepkan, tambahin late evening snack. Tambahin jadwal makan sebelum tidur. Karena memang resiko hipoglikemi atau penurunan kadar gula darah di pagi hari. Jadi jadwalnya penting. Kemudian jurus masak. Ini ibu-ibu juga perlu tahu. Jurus masak tentunya saya selalu menyarankan hindari yang digoreng. Karena mau bagaimanapun, penggorengan itu akan menambah kalori, menambah kalori akan menambah masa lemak, menambah masa lemak akan menambah berat badan. Ingat bahwa obesitas atau peningkatan masa lemak akan berpengaruh pada kontrol diabetes. Kemudian sebaiknya kita lebih banyak yang dikukus, dipepes, atau dipanggang, atau juga bisa disop. Jadi yang tadi saya bilang itu beda-beda banget tiap orang atau istilahnya kita bilang personalized nutrition. Ini contoh yang tadi saya sebutkan, satu persatu karbohidratnya, lemaknya proteinnya. Dan jangan lupa vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini penting banget, contohnya sayur dan buah. Bener banget kata Pak Jaro tadi. Saya juga selalu advice ke pasien-pasien saya, jangan ninggalin vitamin dan mineral. Dapatnya dari mana? Sayur sama buah, gampang banget. Gak usah kita minum suplemen banyak-banyak, cukup sayur sama buah berapa banyak? 5-6 porsi. Itu panduan nasional. Itu sudah bisa memenuhi kebutuhan harian kita. Bahkan ada beberapa mikronutrien, itu sudah terbukti berperan dalam kontrol diabetes. Contohnya apa? Chromium dan juga zinc. Ini contohnya dapatnya kita dari mana? Sumber bahan makanan ya. Misalnya dari tahu tempe, kemudian dari daging-daging hewani, ini juga tinggi, kayak kan zinc dan juga chromium. Seperti itu. Kemudian, ini saya tambahkan sekilas tentang ini. Kenapa sih harus personalize nutrition? Kenapa sih harus dietnya itu, bukan cuma sekedar, oke saya diabetes, saya harus diet diabetes. Tapi diet diabetes saya beda nih, sama si A sama si B. Kok bisa beda? Karena kita memang dikiptakan oleh Tuhan berbeda-beda. Salah satunya dari segi apa? Genetik. Tiap orang memiliki genetik yang berbeda-beda. Itulah yang membedakan si A sama si B, dan variasi genetiknya luar biasa. Begitu juga dengan nutrisinya, pola makannya. Mungkin ada orang yang si A, saya makan dikit kok, saya udah langsung naik berat badan. Saya makan banyak, sementara teman saya makan banyak berkali-kali, berat badannya nggak naik-naik. Itulah yang salah satu perannya dari genetik. Bahkan dikatakan bahwa personalized nutrition yang berdasarkan genetik itu, itu dikatakan sebagai nutrisi yang paling tepat, atau ada perfect diet. Jadi contohnya gini, ini saya kasih contoh seperti gini. Jadi di diet genetik itu istilahnya, kita kenal namanya nutrigenetik, atau nutrigenomik. Nutrigenetik itu seperti bagaimana suatu gen, itu bisa mempengaruhi metabolisme suatu satgisi. Contohnya gini, saya nggak punya gen TCF7L2. Artinya, resiko terjadinya saya kencing manis itu lebih kecil dibandingkan orang-orang yang punya gen TCF7L2. Orang-orang yang punya gen DM, itu resiko diabetesnya tadi saya bilang bisa 4-5 kali lipat lebih tinggi. Itu contohnya. Kalau nutrigenomik itu contohnya gini, bagaimana suatu pola makan atau nutrisi bisa mempengaruhi terhadap munculnya suatu gen. Aktifnya suatu gen. Jadi contohnya gini, saya nggak punya gen DM. Saya nggak punya gen DM. Tapi kebiasaan makan saya tiap hari makan manis. Gen DM saya pas diperiksa, nggak hiperaktif. Tapi karena kebiasaan makan saya setiap hari saya makan manis, bahkan kalau saya nggak minum teh manis itu namanya bukan minum, akhirnya di titik tertentu, gen saya berubah. Gen saya mengalami mutasi. Gen saya mengalami hiperaktif. Yang terjadi apa? Terjadi kencing manis. Seperti itu. Jadi, itu contohnya bagaimana pengaruh gen terhadap nutrisi dan bagaimana pengaruh nutrisi terhadap perubahan suatu gen. Itu yang mau saya kejelaskan. Artinya personalize nutrition itu artinya apa? No one fits for all. Ini saya bilang, nggak bisa si A sama si B kita saya resepin. Nih bu, dua-duanya pasien DM, saya resepin dietnya sama. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Mungkin aja, mungkin aja. Si A dengan gen DM, saya kasih misalnya diet tinggi protein, bagus loh hasilnya. Tapi si B, diabetes juga, saya kasih diet tinggi protein juga, kok hasilnya nggak terlalu bagus ya? Karena memang mungkin genetik, metabolisme, proteinnya beda. Atau, ini yang paling sering di poli saya, ada pasien diet ketok, baru dua bulan, efeknya bagus banget ke kontrol gula darah. Tapi ada pasien yang diet ketok, tiga bulan, enam bulan, kok hasilnya nggak bagus untuk diet kontrol diabetes. Bahkan triglyceridnya bahkan tinggi. Itu kenapa? Bisa dikarenakan karena mungkin saja di orang tersebut, secara genetik, metabolisme lemaknya berbeda. Nanti saya jelasin. Karena itu memang ada interaksi antara nutrisi dan gen, dan juga sebaliknya antara gen dan juga nutrisi. Kenapa sih genomic diet atau diet berdasarkan gen ini? Karena bisa dibilang pemeriksaan gen ini adalah pemeriksaan paling presisi, paling akuratnya hampir 100%. Pemeriksaannya juga sekali seumur hidup, kemudian juga berdasarkan dari evidence-based, dari penelitian-penelitian, kemudian bisa dilakukan secara universal, baik dari kalangan anak kecil, maupun sampai geriatri. Dan sifatnya sangat personalized. Dan ingat, dan ini juga genomic diet ini baru berkembang, dan tentunya juga akan di guidance. Dan yang menariknya adalah, genomic diet ini bisa dimodifikasi. Dimodifikasi berdasarkan apa? Modifikasi berdasarkan comorbidnya. Kalau bapak ibu misalnya ada diabetes, kita arahkan ke sana. Jadi kita modifikasi sesuai dengan diet diabetes. Dan juga ininya tentunya bisa juga membantu untuk mencegah penyakit tertentu. Dan dalam hal ini mungkin teman-teman yang sudah terjadi diabetes, kita bisa mencegah untuk terjadinya komplikasi-komplikasi yang memperberat terjadinya diabetes. Oke, caranya untuk genetik testing ini sangat mudah. Biasanya kita pakai air liur, dan ini tidak invasif, dan resikonya juga sangat rendah. Kemudian setelah nanti dapat hasil, kemudian kita akan menerapkan ke diet genomicnya berdasarkan kontrol gula darahnya, atau comorbid-kormorbid yang lainnya. Nah, ini yang saya maksud. Apakah bapak ibu yang diabetes bisa diet ketok, atau mediterranean, atau das? Belum tentu. Belum tentu si A, pasien diabetes, bisa cocok dengan diet ketok, sementara yang B itu cocok. Kenapa? Contohnya gini. Contohnya ini ya. Misalnya, ada orang yang punya ternyata gen metabolisme lemaknya itu aktif. Kemudian, pasien ini melakukan ketogenik diet. Ternyata, pasien-pasien yang mempunyai gen metabolisme lemak ini, kemudian dilakukan ketogenik diet, resikonya apa? Resikonya terjadinya penambahan berat badan itu akan terjadi lebih tinggi, dan yang kedua, terjadinya penumpukan lemak di dalam darahnya juga lebih tinggi. Jadi hati-hati. Mungkin ada Bapak-Ibu yang pengalaman, saya diet ketok, saya DM, tapi saya diet ketok, tapi kok kemudian saya lebih mudah terjadinya hipertriglycerid. Mungkin saja memang secara genetik itu memang bervariasi. Secara genetik mungkin Bapak-Ibu merupakan salah satu individu yang memiliki gen metabolisme lemaknya lama. Jadi hati-hati orang yang seperti ini tidak bisa kita modifikasi dengan diet ketok. Bahkan nanti resikonya malah lebih berbahaya kalau misalnya ketodiet diet ini dilanjutkan dalam jangka lama. Tapi mungkin saja ada orang-orang yang orang DM diet ketok, tapi bisa. Nah, kemudian orang diet DM itu kan rata-rata pasti dianjurkannya, oke kita karbohidrat kompleks harus lebih banyak. Serelia, gandum, atau beras merah seperti itu. Tapi hati-hati. Tidak semua, walaupun memang tetap akan kita anjurkan karbohidrat kompleks, tapi karbohidrat kompleks itu variasinya banyak sekali. Tapi ada ternyata orang yang kemudian ketika dicoba dengan karbohidrat kompleks, kok saya jadi lebih gampang diare? Saya jadi lebih gampang kembung. Tapi kemudian dicek, ternyata memiliki gen yang intoleransi terhadap gluten. Gluten itu adanya di mana? Gluten itu adanya rata-rata di karbohidrat kompleks, di gandum-ganduman. Serelia. Artinya, karbohidrat kompleksnya pun harus kita spesifikin lagi. Seperti itu. Karena kalau enggak, nanti justru akan berpengaruh pada status gisi, kemudian pola makan, yang kemudian menjadi penurunan kualitas hidup pada pasien-pasien DM. Itu sekilas dari saya. Tapi saya mau katakan seperti ini. Ini ada quote bagus banget. I have diabetes, but diabetes doesn't have me. Artinya yang saya mau katakan adalah diabetes itu bisa dikontrol. Diabetes itu bisa dikontrol. Dari mana? Dari empat pilar tadi. Edukasi, pola makan, aktivitas fisik atau lifestyle. Dan memang kalau perlu, dari farmakologi. Dari dokter-dokter penyakit dalam. Jadi kita bersama pasti bisa untuk five diabetes. Kalau dari saya, perannya dari sisi nutrisi. Saya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu dokter. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya catat. Beberapa pertanyaan mungkin nanti saya akan jawab belakangan kalau ada waktu. Tapi yang betul-betul membutuhkan Ibu dokter, saya akan bacakan dulu. Seorang diabetes yang misalnya tidak sensitif terhadap lemak, sehingga disarankan makan lemak yang baik. Nah, ini pertanyaannya beberapa, tapi tak gabung jadi satu sekalian. Apakah VCO, minyak ikan, alpukat, canola, oil, ini mana yang bagus untuk saya? Jadi lebih ke lemak ya atau minyak ya, Pak ya? Iya. Oke. Jadi gini, untuk kebutuhan lemak itu memang kalau secara hitungan disi, itu kebutuhannya sekitar 25-30% dari total kebutuhan harian. Atau minyak, paling gampang ya, kan orang bingung 25-30% dari total kalor itu berapa banyak dok? Tapi pada panduan nasional, normalnya kebutuhan minyak kita maksimal tidak boleh lebih dari 5 sendok makan. 5 sendok makan per harinya. 5 sendok makan itu sudah termasuk sama yang si lemak-lemak bagus itu. Jangan dipikir kalau orang diabetes, oh kita boleh minum VCO sebanyak-banyaknya. Itu hati-hati. Mau bagaimanapun itu kandungannya tetap yang namanya lemak atau minyak. Di dalam tubuh, kalau berlebihan, dia akan tetap terjadi penumpukan yang namanya masa lemak. Jadi 5 sendok makan itu total ya dok ya? Total, betul. Kalau sudah 2 butir minyak ikan, berarti jangan 5 sendok VCO ya, kurangin lagi. Nah, itu maksud saya. Itu betul. Jadi misalnya nih, dari 5 sendok makan itu, yang tadi saya katakan, memang lemak yang paling bagus untuk pasan diabetes itu adalah lemak yang tidak jenuh. Lemak tidak jenuh itu contohnya apa? olive oil tadi, minyak ikan, sunflower, alpukat, chiasit. Chiasit itu istilahnya kayak apa ya? Biji selasi. Soalnya saya ada pasien vegetarian, vegetariannya diabetes. Jadi nggak bisa tuh makan minyak-minyak hewani. Kita kasih apa? Contohnya chiasit. Chiasit itu kayak biji selasi. Canola oil tadi? Canola oil? Canola bisa. Canola oil bisa. Tapi mau bagaimanapun, minyak itu tetap golongannya minyak. Maksimal 5. Mungkin aja yang namanya gorengan, kadang-kadang kita nggak bisa hindarin. Yang namanya minyak lapa. Mungkin dari 5 itu, 2 sendok makannya minyak lapa. 3-nya olive oil. Seperti itu. Jadi bukan berarti makan VCO, olive oil itu sebanyak-banyaknya. Kalau kebanyakan. Kenapa, Pak? Kalau kebanyakan. Nah itu. Kalau kebanyakan yang pertama, pasti akan menambah jumlah kalori, kan? Kalau menambah jumlah kalori, tentunya kalau itu berlangsung lama, tentunya akan menambah penambahan berat badan. Salah satunya dari mana? Dari masa lemak. Apalagi orang-orang yang punya genetik. Iya, orang-orang yang punya genetik, ternyata metabolisme lemaknya lama. Wah ini hati-hati. Nanti terjadinya apa? Hipertriglycerid, hiperkolesterolemia, seperti itu. Wah, paham. Terus ada yang ikut diet keto, terus triglyceridnya melonjak. Iya, itu hati-hati. Ini saya bahas sedikit ya, VCO ya, Pak. VCO ini istilahnya, memang dia itu, golongannya lebih ke MCT. MCT itu adalah monocentriglycerid. Nanti bisa di Google. Bedanya apa sih kalau kita makan minyak lapa sama minyak olive oil gitu-gitu ya? Kalau kita makan minyak olive oil sama minyak lapa, di dalam pencermaan dia lewat dulu tuh. Lewat ke hati dulu, lewat ke pankreas, kantung pedu dulu, untuk di metabolisme, baru biar dia bisa diserap tuh diusus. Yang namanya minyak kan sama air, nggak bisa nyampur ya. Istilahnya gitu. Nah, dia disiapin dulu tuh, lewat-lewat organ-organ tertentu, supaya dia bisa masuk ke usus, dia bisa diserap minyaknya itu. Tapi kalau VCO menarik. VCO itu karena dia, golongannya monocentriglycerid, dia nggak lewat tuh ke organ-organ liver, kantung empedu ya. Jadi dia bisa langsung diserap. Itu kelebihannya. Tidak membebani apa? Liver, empedu. Itu maksud saya. Itu kelebihannya. Mungkin perlu ditegaskan ya dokter ya. VCO ya. Virgin coconut oil ya. Betul. Bukan minyak kelapa, minyak goreng. Bukan, bukan coconut oil itu. Virgin coconut oil. Yang dikonduksinya tanpa pemanasan, harganya beda. Jadi minyak kelapa. Karena ada yang, waduh kalau gitu beli minyak kelapa di minum. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu dulu. Ini yang virgin. Beda memang prosesnya. Beda prosesnya. Saya mau tekankan satu lagi Pak Jarot, mengenai minyak ini. Proses pengolahannya. Proses pemasak-masaknya. Hati-hati. Kalau salah, justru efeknya akan tidak bagus buat tubuh. Kenapa sih minyak kelapa yang biasanya dipakai buat goreng? Pertanyaannya gitu. Atau kenapa sih minyak olive oil justru tidak boleh buat digoreng? Kan pertanyaannya gitu. Kenapa? Karena memang titik didihnya beda tiap minyak. Kalau memang mau goreng, saya sarankan, memang lebih baik pakai minyak kelapa. Minyak kelapa itu titik didihnya tinggi. Jadi aman dia. Strukturnya tidak berubah. Tapi kalau olive oil, sunflower oil, si minyak-minyak bagus itulah. Apalagi tadi canola oil, VCO oil. Langsung aja. Jangan digoreng. Intinya gitu deh. Jangan pakai api gede kalau masak. Nah ini buat ibu-ibu nih. Jangan pakai api gede. Dia boleh buat numis. Boleh buat itu mis. Tapi pakai api kecil. Atau buat nge-grill gitu. Buat di spray gitu ya. Buat nge-grill. Tapi suhunya jangan lebih dari 200 derajat. Kan kalau nge-grill atau mangkangan kita bisa sesuka ngakir suhu ya. Jangan lebih dari 200 derajat. Jangan. Karena memang minyak-minyak itu, minyak-minyak bagus itu, punya kekurangan titik didihnya itu rendah. Nggak setinggi minyak kelapa. Jadi kalau dipanasin artinya apa? Rusak. Kalau dipanasin rusak. Betul. Kalau rusak yang terjadi apa? Ini yang bahayanya. Kalau rusak jadi minyak jenuh. Itu aja sih bahayanya. Minyak jenuh. Iya, jadi minyak jenuh. Kalau minyak jenuh malah radikal bebasnya malah jadi lebih tinggi. Kalau lebih tinggi malah nggak bagus kan buat tubuh. Jadi memang ada caranya buat mengolah minyak itu. Seperti itu. Oke, berikutnya dulu lagi. Ini orang sakit diabetes kan diberi obat untuk mengendalikan gula. Kenapa sih nggak dikasih obat untuk menyembuhkan pankreas? Ada nggak obat menyembuhkan pankreas? Iya, iya. Memang mungkin ini memang lagi tahap ke sana mungkin ya Pak Jarod. Memang sebenarnya memang belum ada obat yang bisa. Karena resistensi insulin itu kan istilahnya kita bilang permanent. Kalau pankreasnya udah rusak ya always. Tapi kita bisa kontrol gula darahnya. Seperti itu. Memang setahu saya memang lagi berkembang yang namanya stem cell. Yang artinya ini memang masih kontra ya. Masih kontradiktif ya. Ini juga bukan keilmuan saya. Tapi kita semua berharap berdoa ke depannya bisa ada. Masih soal minyak? Masih soal minyak yang rice-gen oil? Rice-gen oil boleh nggak? Suara saya kecil nggak ya Pak? Kadang ada kayak klik-klik bunyi. Tapi jelas sih jelas. Soal minyak lagi. Masih soal minyak sekalian. Bagaimana dengan rice-gen oil? Boleh nggak untuk menggoreng? Rice-gen oil. Apakah boleh untuk menggoreng? Intinya sih kalau misalnya yang tadi saya bilang. Kalau mau pakai buat goreng. Paling aman minyak kelapa. Udah. Itu aja. Minyak jagung? Minyak jagung itu nggak boleh buat goreng suhu tinggi. Sama. Minyak kelapa paling aman. Minyak kelapa pun jangan lebih dari dua kali penggorengan ya. Ada yang kalau belum hitam. Kalau belum hitam minyaknya makanannya belum garing. Itu hati-hati. Jangan sampai kayak gitu. Minyak kelapa cuma boleh maksimal dua kali. Lanjut lagi masih soal goreng-menggoreng. Sekarang muncul alat baru namanya air flyer. Air flyer. Bagus nggak tuh? Air flyer ya. Saya juga punya sih di rumah. Jadi gini. Air flyer ini saya bisa katakan masih kontradiktif juga. Ada plusnya dan minusnya. Plusnya apa? Plusnya ya memang untuk kita mau milih gorengan, kemudian kita pakai air flyer, pasti kita akan ngurangin yang namanya kandungan lemaknya, kandungan minyaknya. Bahkan ada yang mengklaim bisa ngurangin minyaknya sampai 90%. Tapi itu memang benar. Kita ngurangin minyaknya berarti kita ngurangin kalorinya. Cuma memang secara negatifnya, kekurangannya, yang namanya teknologi itu kan pasti ada kekurangan ya. Yang namanya air flyer itu kan dipanaskan dengan suhu tinggi. Hati-hati, dengan suhu setinggi itu, itu vitamin dan mineralnya juga bisa rusak. Yang pertama. Yang kedua, dengan teknik air flyer itu, ini memang masih ada beberapa jurnal ya, baru satu yang saya baca. Jadi memang resiko terjadinya cancer, pre-cancer. Seperti itu. Saran saya gini, mau bagaimanapun kita harus ngubah yang namanya, jangan bergantung sama teknologi, yang saya mau maksudkan adalah ubah lifestyle-nya. Lifestyle-nya gimana? Kalau bisa, kurangin yang digoreng-goreng. Kita bisa pola makannya dengan cara apa. Dipanggang. Dipanggangnya jangan, kalaupun dengan arang, yang item-itemnya kita ilangin tuh. Di sob, di pepes. Indonesia itu kan kaya banget sama yang namanya bumbu dan rempah-rempah. Manfaatin di situ pakai pepes. Atau di sob. Seperti itu. Karena memang, contohnya gini, ayam-ayam, satu ayam ya, satu paha atas ya, satu paha atas tanpa kulit, itu kalorinya kalau kita pakai bumbu ya, itu mungkin sekitar 100 kalori. Tapi kalau kita goreng, itu satu paha ayam, kita goreng, kita celupin tuh ke minyak, di-fri, kalorinya bisa berapa? Kalorinya bisa 300 kalori. Wow. Tiga kali lipat. Dua sampai tiga kali lipat ya. Belum lagi kalau dikasih tepung. Goreng tepung. Hati-hati ya. Nah, itu. Dari minyak aja, kita udah bisa mengangkas kalori. Belum lagi kalau minyaknya jenuh. Berarti kan radikal bebasnya makin tinggi. Itu yang mau saya maksud. Jadi bijaklah pakai-pakai minyak. Kalau bisa, pola masaknya yang diubah. Boleh aja pakai air fryer, kalau pengen banget tuh goreng. Tapi kalau nggak pengen goreng, jangan sering-sering. Oke, ada beberapa pertanyaan, tapi yang mungkin saya namanya VCO tuh semuanya organik ya. Jadi, lalu berapa minum, udah dijawab ya. Berapa takaran minum VCO setiap hari, udah dijawab, tapi udah dijelasin. Kalau terlambat, nanti dengarkan rekamannya. Oke, kita lanjutkan dulu pertanyaannya. Sedikit lebih jauh soal genomic diet yang tadi dokter juga udah sampaikan. Kalau orang mau tes genomic diet itu, perlu nggak ada tes-tes medical check-up lainnya sebelum ngambil genomic diet? Oke. Tidak perlu jawabannya gitu. Kalaupun di tes, itu biasanya akan melebih untuk pelengkap aja. Karena justru dengan, kalau saya justru kebalik, tes genetik dulu, baru kemudian kita biasanya kita arahkan. Oh ternyata ada resiko nih. ke arah jantung. Ada resiko ternyata metabolisme lemaknya mama. Jadi mama mungkin ke arah ke depannya lebih baik cek laboratoriumnya yang spesifik ke arah prokilipid. Seperti itu. Atau misalnya, kok, maaf ya, misalnya ada resiko ke arah misalnya cancer kantung peduh secara genetik misalnya. Jadi nanti secara medical check-up atau pemeriksaan fisik, kita bisa arahkan, oh sebaiknya nanti rutin untuk cek kadar-kadar marker-marker cancer yang mengarah ke sana secara genetik. Jadi itu pentingnya, kelebihan ya, pemeriksaan genetik. Bahkan bisa dijadikan sebagai prediktif. Ada pertanyaan, tapi saya tambahkan istilahnya. kalau goreng nggak aman, goreng nggak aman, gimana kalau makan mentah-mentah seperti yang sekarang ini ada gerakan, makan yang namanya raw food, sebisa mungkin yang mentah dimakan mentah. Gimana dokter soal raw food diet, makan yang mentah-mentah? Iya, iya. Jadi gini, memang nggak semua nutrisi itu baik gitu loh dimakan mentah. contohnya, saya kasih contoh aja. Tomat. Tomat atau misalnya wortel gitu ya. Tomat deh contohnya. Tomat itu mengandung nutrisi yang namanya likopen. Likopen itu antioksidan, bagus banget buat badan. Tapi, saat si likopen ini, baru akan aktif. Kalau apa? Kalau dipanaskan. Kalau dipanaskan, bukan dipanaskan, prinsip kita masak sayur itu bukan masak sampai mateng, sampai lembek banget ya. Enggak gitu. Ya memang, biasanya prinsip masak sayur itu yang saya anjurkan, biasanya memang setengah mateng. Supaya vitamin mineralnya pun terjaga. Tapi bukan berarti, kalau kita makan raw food, itu juga baik gitu loh. Memang ada kekurangan, ada kelebihannya. Kelebihannya secara vitamin mineral pasti jauh lebih terjaga. Tapi memang gak semua nutrisi, maksudnya ada beberapa nutrisi yang justru harus aktif kalau misalnya justru dimasak. Yang kedua, kekurangannya dari segi mungkin hegenitas. Bakteri-bakteri, kemudian viral, atau pesticida, dan lain-lain itu mungkin juga akan hilang kalau misalnya kita masak. Sejauh cuci bersihnya oke, hegenitasnya oke, sebenarnya gak apa-apa. Tapi saran saya, gak usah full 100% raw. Kita bisa kok, kalau masak yang benar, vitamin mineral, kandungan isinya bisa tetap terjaga. Oke, ada yang bertanya, tapi saya sudah bisa dijelasin ya. Tomat terbaik dipanaskan. Dipanaskan bisa pakai teflon, bisa pakai kukus, atau dibakar sebentar, dipanaskan. Banyak yang varianto sudah terjawab. Oke, kalau soal tes genetik di mana dan berapa, nanti saya jawab terakhir ya. Nanti saya bisa menjawab, jadi gak perlu buku dokter, nanti saya menjawab untuk tes. Genomic diet itu di mana dan berapa, lewat siapa, dan sebagainya. Nah, bicara masih soal orang diabetes. Kalau bicara olahraga, saya pernah mendengar dokter, bahwa orang diabetes itu bagusnya olahraga lutut katanya. Pokoknya jalan kaki, sepeda, gitu ya. Bukan yang lain, gitu ya. Bukan dengan olahraga. Olahraga apa yang bagus buat orang diabetes? Oke, nah, untuk olahraga memang saat ini juga golongannya personalized ya. Karena memang gak bisa saya sama ratakan, oke, semua pasien diabetes harus lari, harus jogging, enggak. Enggak gitu ya. Karena memang tergantung. Kalau ada pasien-pasien diabetes yang memang mungkin secara komposisi tubuh, jadi memang biasanya kalau ke polis saya, saya periksa dulu tuh komposisi tubuhnya. Masa lemaknya berapa banyak, masa ototnya juga berapa banyak, gitu ya. Kalau memang ternyata kita memang mau programkan untuk penurunan berat badan, memang kita biasanya targetkan untuk turun dulu masa lemaknya. Turunin masa lemaknya gimana? Caranya olahraganya beda. Jadi, untuk menurunin masa lemak biasanya kita olahraganya yang low sampai moderate intensity. Jadi, jalan, santai, kemudian jogging, kemudian renang, sepeda. Mungkin kalau untuk teman-teman yang diari atri, hati-hati ya. Karena memang biasanya ada keterbatasan seperti nyari lutut dan segala macam itu memang bisa disesuaikan sepeda statis, seperti itu. Tapi, kebanyakan yang saya, pengalaman saya di poli, pasien-pasien diabetes itu yang terjadi apa? Masa ototnya kecil. Masa ototnya, masa lemaknya tinggi, masa ototnya kecil. Nah, ini hati-hati. Gitu ya. Karena yang tadi saya bilang, kalau masa ototnya makin turun, masa ototnya makin kecil, reseptor insulinnya itu kualitasnya makin jelek. Karena memang reseptornya ada di otot. Artinya apa? Pasien-pasien yang seperti ini biasanya saya akan anjurkan untuk olahraga weight training. Tapi bukan weight training itu maksudnya seperti untuk pelatihan masa otot. Ya, latihan masa otot. Tapi bukan berarti kita latihan masa otot yang heboh ya. Yaudah, Bapak, Ibu angkat beban 10 kilo. Enggak, enggak gitu. Ada caranya. Tapi memang biasanya weight training. Weight training atau cukup misalnya ada pasien saya ya. Saya punya pengalaman usia geriatrik 75 tahun DM. DM lututnya sakit enggak bisa jalan. Kemudian tapi masa ototnya memang turun. Memang waktu itu saya program untuk menurut badan tapi masa ototnya turun. Saya suruh apa? Lagi nonton? Ibu sukanya apa? Aktivitas biasanya? Oh, saya cuba biasanya sehari-hari nonton. Oke. Saat Ibu nonton, Ibu angkat apa yang bisa Ibu angkat? Contohnya apa? Yang paling simpel, murah, meriah. Aqua. Eh, sorry. Botol mineral itu loh. Saya sebut merek. Aqua, eh, sorry. Botol mineral 200 mili misalnya. Yang satu kilo aja apa kayak buku gitu ya. Sambil nonton, Ibu bisa angkat 15 kali. Kiri 15 kali. Rutinin. Sehari 2 sampai 3 kali. Rutinin. 3 set. 3 kali 15. 3 kali 15. Datang ke saya, masa ototnya bagus loh. Masa otot itu naikin masa otot itu susah banget. Lebih susah dibandingkan nurunin masa lemak. Percaya deh. Tapi bukan berarti nggak bisa. Itu bisa. Dan memang ada penelitian bahwa kualitas masa otot yang baik gitu ya kepada pasien-pasien diabetes kontrol glikemiknya pun lebih baik. Jadi jangan kalau pun mau latihan olahraga yang seperti apa sebaiknya saran saya konsultasikan dulu. Oke. Buat teman-teman yang belum kenal genomic diet. Di dalam genomic diet salah satunya ada DNA sport. Sehingga nasehatnya ada juga olahraga apa yang tepat. Kalau saya barusan tes mengenai visceral fat, total masa otot, total otot, lemak bawah kulit, semua saya semuanya ada di angka ideal. Sehingga saya punya usia 60 tahun, tapi usia biologi saya, usia metabolisme saya 45 tahun. Dan itu juga menjadi kunci kenapa saya bisa lepas obat diabetes. Walaupun ibu saya umur 35 suntik insulin dan minum obat sampai beliau dipanggil Tuhan. Tapi saya bisa, karena emang dulu waktu saya ikut programnya Dr. Tang Sutien, itu tahun 6 bulan pertama itu, karena saya nggak overweight-nya kira-kira hanya 16 kilo, nggak banyak-banyak banget, jadi dicapai dalam 6 bulan. Jadi 16 kilo dalam 6 bulan, sangat pelan-pelan, sangat aman. Nah, ada diet keto yang bisa turun 8 kilo dalam sebulan, tapi sekali lagi, banyak dokter tidak menyarankan diet keto terlalu radikal dan banyak orang mengalami malnutrisi. Mengalami malnutrisi. Nah, ini ada pertanyaan seimbangkan dengan diet keto, dokter, karena emang diet keto itu dipengajar, para pengajar diet keto itu memberikan teorinya begini, bahwa kalau nggak makan karbo sama sekali, termasuk nggak makan sayur, nggak makan bumbu, gitu ya, maka pankreasnya itu diistirahatkan secara total 100 persen. Maka hanya makan protein saja, gitu ya. Lalu pankreasnya yang selama ini produksi insulin dipraksa produksi glukagon yang untuk bisa membuat protein menjadi energi. Memang teori diet keto seperti itu, gitu ya. Pertanyaannya bener nggak sih itu dengan begitu mengistirahkan pankreas, lalu pankreasnya sembuh, gitu. Oke, saya coba jawab ya, Pak Jairot ya. Jawabannya tidak. Jawabannya hati-hati. Karena begitu makan kargo lagi, buktinya melonjak. Ya itu maksud saya, simpelnya gitu, logikannya itu simpel banget, begitu aja udah. Ya karena memang, yang tadi saya bilang, kalau pankreasnya udah resisten, gitu ya, insulinnya udah resisten, itu memang, ya, udah dari sananya seperti itu, gitu loh. Nggak bisa dengan diet keto yang 6 bulan, setahun, gitu ya. Mungkin, mungkin secara kontrol glukiemik, ada orang-orang yang bagus dengan diet keto. Tapi bukan berarti pankreasnya kemudian balik ke normal. Nggak, seperti itu. Oh, gimana gulanya normal, gimana mau kontrol HbA1c-nya normal, uang makan karbonnya cuma 10 persen. Iya kan? tidak makan. Malah ada yang tidak sama sekali dokter, sampai bumbu aja nggak boleh makan. Iya, benar, saya juga kemarin dapat pasien. Tentu, nggak makan sayur sama sekali, benar, kayak pengalaman Pak Jairotilang. Saya agak kaget. Akhirnya minum serat. Nah, itu juga saya, akhirnya edukasi. Nggak makan sayur, suruh makan agar-agar, sampai berkiring-kiring. Jadi hati-hati ya. Akhirnya malnutrisi, suruh rumah sakit malah. Iya, jadi maksud saya gini, kalaupun mau mencoba suatu diet, konsultasikan dulu, dan kalau perlu, pahamin dulu deh konsepnya secara benar. Kalaupun ini timbang lagi, pertimbangkan lagi, efek sampingnya ke tubuh itu, apakah worth it atau enggak. Apalagi untuk pasien-pasien diabetes, istilahnya mohon maaf, misalnya pankreas ini udah enggak normal. Jangan organ-organ lainnya ditambah, enggak normal. Contohnya apa? Jantung. Sering saya temuin pasien-pasien yang dengan DM, dengan diet ketok, yang terjadi apa? Garguan kardiofaskular. Triglyceritnya tinggi. Jadi jangan main-main. Kalau triglycerit tinggi itu pengaruhnya kemana? Salah satunya kemana? Ke pankreas. Hati-hati. Pernah dengar pankreatitis? Salah satu penyebab pankreatitis itu apa? Karena triglycerit yang luar biasa tinggi. Karena pankreas itu kan salah satu fungsinya untuk apa? Untuk metabolisme lemak. Kalau di dalam darah kan, lemak itu bentuknya triglycerit. Bayangin tuh, udah pankreasnya lagi rusak gitu ya. Karena diabetes, karena resistensi insulin, triglyceritnya tinggi. Bahkan bisa sampai ribuan pada pasien-pasien yang diet ketok. Gimana pankreasnya enggak makin rusak? Logikanya kan gitu. Jadi hati-hati. Hati-hati. Jadi sebaiknya konsultasikan dulu. Itu contoh-contoh efek sampingnya. Kalau memang tidak dikontrol dengan baik. Memang biasanya pengajar-pengajar diet ketok itu bilangin begini, enggak usah ke dokter. Jangan percayain dokter. Dokter enggak bisa menyebutin pankreas. Buktinya, udah bertahun-tahun minum open, enggak sembuh-sembuh juga. Jadi itu enggak percaya sama dokter. Tapi saya mau ngajak teman-teman untuk hati-hati. Kenapa tidak semuanya cocok. Bahkan kalau cocok pun enggak boleh lama-lama. Maksimum dua bulan. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi sebagian dengan genomic diet. Apa sih perbedaan antara genomic diet dengan food sensitivity? Sensivity. Food sensitivity? Sensivitas makanan berarti ya. Sensivitas keseorang terhadap makanan. Oke. Ini pertanyaannya. Pertanyaan titipan soalnya nih. Jadi orangnya mungkin enggak adil. Oh gitu. Iya, iya. Jadi gini. Sekalian setahu saya ya, untuk food sensitivity itu memang ada pemeriksaannya. Tapi enggak semua ada. Jadi mungkin ada beberapa orang yang sensitif sama yang namanya laktosa. Laktosa itu biasanya pada susu sapi. Itu bisa dicek. Atau food sensitivity terhadap gluten. Itu juga bisa dicek sebenarnya. Kemudian food sensitivity terhadap misalnya lauk hewani, telur. Seperti itu ada. Lebih ke intoleransi. Intoleransi. Tapi kalau genet, kalau yang namanya kemerisaan genetik, itu enggak hanya food sensitivity. Tapi bisa ke resiko food intolerans atau sensitivity itu, ke metabolisme food, lebih ke lemak, karbohidrat atau proteinnya, atau bahkan ke resiko suatu penyakit. Penyakit-penyakit metabolik atau penyakit lebih ke karsinogenik atau cancer. Seperti itu. Jadi genomik daya itu sudah bisa mencakup semuanya. Nah, masih banyak yang bertanya soal tadi karbo tadi. Kan karbo, kalau misalnya yang karbo kompleks, kayak yang di beras merah atau mungkin ada yang bilang sekarang ubi jenis garut, ubi-ubian garut yang kecil, yang banyak seratnya itu, apakah, tadi dokter sudah sempat jelasin bahwa ini juga perlu dipertimbangkan juga mengenai sensitivitas karbo seseorang. Tapi kalau panduan umumnya, yang paling aman ngambil karbo itu dari mana sih kalau untuk orang diabetes? Oke, paling aman, jadi gini, saya jelasin sedikit karbo ya. Karbo itu jenisnya, ada dua golongan besar, karbohidrat sederhana sama karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana itu artinya, dia memiliki kandungan glycemic indeksnya tinggi. Artinya kenapa kandungan glycemic indeks tinggi ini? Artinya ketika dia kita makan, gula darahnya akan lebih cepat naik. Contohnya apa? Gula, gula pasir, semua jenis gula lah. Gula pasir, gula merah, madu, sirup, termasuk apa? Nasi putih. Kemudian, ada juga yang kedua, yaitu karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu artinya, menaikkan kadar gula darahnya itu lebih lama dibandingkan si karbohidrat sederhana tadi. Contohnya apa? Serelia, gandum, kacang-kacangan, dan juga contohnya beras merah atau nasi merah. Terus bedanya apa? Sama-sama nasi nih. Sama-sama nasi. Tapi kok yang satu nasi merah, yang satu nasi putih, yang nasi putih dibilangnya karbohidrat sederhana. Yang nasi merah disebutnya karbohidrat kompleks. Jadi contohnya gini. Misalnya, saya makan nasi putih. Saya makan nasi putih satu centong. Satu centong itu dua-duanya sama nih. Nasi merah sama nasi putih, kalorinya sama. 175 kalori satu centong. Tapi ketika saya makan nasi putih, setengah jam lagi, coba cek darah. Gula darah saya akan lebih tinggi dibandingkan saya makan nasi merah. Coba bandingkan. Setengah jam lagi, kalau saya makan nasi merah, gula darah saya nggak setinggi. Nasi putih. Kenapa? Karena dalam kandungan nasi merah itu terdapat serat yang lebih tinggi. Seratnya lebih tinggi. Kemudian di nasi merah itu vitamin B kompleksnya juga lebih tinggi. Seratnya. Seratnya sebenarnya itu yang mempengaruhi cepat atau tidaknya kenaikan kadar gula darah berdasarkan yang kita makan. Contohnya lagi apa? Karbohidrat yang bisa kita konsumsi. Sayur dan buah. Jadi ingat, sayur dan buah itu golongannya, walaupun dia komponen vitamin mineralnya tinggi, dia masuknya ke golongan karbohidrat. Kalau bisa saya sarankan untuk sayur, buah, terutama buah. Kalau sayur sih sebenarnya nggak ada pantangan untuk pasien diabetes. Semua sayur silahkan. Buah ada pantangan. Hati-hati. Sebaiknya saran saya, cari buah yang ada kulitnya, yang bisa dimakan. Contohnya apa? Apel. Pir. Pakai kulitnya. Anggur. Kemudian salak. Itu kan ada kulit arinya ya. Itu juga. Kalau sebaiknya itu. Yang ada kulitnya. Kenapa? Makin kita bisa konsumsi kulitnya, makin tinggi seratnya. Makin tinggi seratnya, artinya makin kompleks karbohidratnya, berarti makin lambat dia menaikkan kadar gula darah. Bapak-Ibu ada yang suka bangkuang? Bangkuang. Tapi jangan dimakan kulitnya ya bangkuang ya. Bangkuang itu. Jadi bangkuang itu adalah buah yang seratnya paling tinggi. Jadi bangkuang itu, dalam satu buah bangkuang, 70 persennya isinya serat. Dan jangan dicocok pakai gula merah. Jangan. Bisa di, bangkuang ini seratnya tinggi, jadi kontrol glikemik ke badan juga lebih bagus. Satu lagi tipsnya untuk makan sayur buah. Sebaiknya, untuk pasien-pasien diabetes, jangan di jus. Tampak tinggi. Kenapa? Tampak tinggi gulanya. Ya, kenapa? Kayaknya misalnya gini, kita makan sayur ya. Sayur ya misalnya, sayur selada gitu ya. Kita makan selada satu lembar ini, seratnya masih panjang-panjang nih. Ketika di jus, seratnya udah kepotong, kecil-kecil. Sayang, itu aja sih. Seratnya jadinya makin kecil, seratnya makin pendek, artinya jadi lebih enggak ini, enggak efektif ya. Satu lagi yang terakhir, satu lagi, buahnya. Bukan, buahnya jangan yang terlalu matang. Itu. Supaya NGT masih banyak. Jadi gini, di dalam, kan diabetes selalu bilang, aman kok makan buah. Makan buah kan gula-buah bagus. Hati-hati. Coba makan durian banyak. Gulanya pasti naik. Karena di dalam buah itu, gulanya ada dua jenisnya. Ada glukosa sama fructosa. Ini yang membedain. Kayak durian. Durian itu glukosanya yang tinggi, bukan fructosanya. Semangka, hati-hati. Teman-teman yang diabetes, jangan makan semangka. Semangka jenis apa pun? Karena gulukosanya lebih tinggi dibandingkan fructosanya. Bahkan dia masuknya, karena kategorinya, kadar glycemic indexnya tinggi. Durian, semangka. Misalnya mau makan pisang, boleh gak makan pisang? Boleh. Tapi pilihnya jangan yang kuning, udah kecoklatan, yang udah agak benyek. Pilihnya kuning aja. Kuning atau kuning kehijauan. Nah, itu kadar fructosanya masih lebih tinggi. Kalau yang udah matang, glukosanya yang lebih tinggi. Itu ya. Jangan cari buah yang matang. Kalau buah di blender tadi, kenapa kalau jangan di blender buahnya? Kalau, ya itu seratnya. Seratnya. Kalaupun misalnya mau di jus ya, saran saya, setidaknya nih, di jus itu maksimal banget ya. Satu, dua jam lah. Setelah di jus, langsung diminum. Sebisa mungkin. Karena walaupun misalnya nih, seratnya udah kepotong, setidaknya vitamin mineralnya tuh masih bisa kita ada buat badan. Karena ketika lebih dari dua jam, si jus itu, misalnya mau minum jus deh, nanti di kantor, nge jusnya pagi, minumnya sore. Itu vitamin mineralnya udah teroksidasi. Artinya kita cuma makan ampasnya doang sama airnya. Bayanginnya gini, kalau kita ngotong apel, taruh di meja, coba lihat setengah jam lagi, apelnya warnanya apa? Ya, sudah teroksidasi dia ya. Ya, vitamin mineral udah teroksidasi. Jadi kita cuma makan ampasnya doang sama airnya. Teman-teman nanti beberapa pertanyaan saya akan jawab ya. Karena saya tahu ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan pelajaran dari saya, kayak jus 10 dan segala macam, nanti saya akan jawab. Saya jawab lagi yang pertanyaan yang dibutuhkan untuk ibu dokter ya. Oke, kalau enggak nanti berarti saya akan mulai bisa tambahkan. Oh ya, mungkin saya tambahkan dulu malah tadi yang soal di jus tadi ya. Kalau dokter Tan Jutian dulu jawabnya gini, kalau di jus itu tanpa sadar kamu makan lebih banyak. Jadi buah itu dikunyah saja. Kamu makan cukup sekuatnya kamu ngunyah. Kalau kamu sudah enggak kuat ngunyah, artinya porsinya udah cukup. Nah, kalau kita makan wortel, satu wortel udah pasti giginya udah enggak enak. Tapi kalau di jus, di blender, apalagi di jus, bisa 15 wortel. Itu bulanya berapa banyak? Sama juga apel. Di Eropa itu ada one apple a day. Dokter gone away. One apple, bukan two apple, bukan three apple. Kalau di jus, seharinya keambil semuanya, satu gelas jus apple, itu kayak makan lima apple. Lima apple itu gulanya, kayak nasi sepiring. Jadi sebenarnya di jus itu jangan. Anda akan makan kebanyakan dari porsinya. Tuhan sediakan gigi untuk ngunyah, supaya Anda makan sekuatnya Anda ngunyah. Nah, makin tua giginya sama Tuhan, dibikin berkurang, supaya makannya juga berkurang. Itu loh. Nanti saya jelasin dari dalam modul soal mengunyah diet dan mengunyah. Mengunyah itu tidak cuma mengunyah. Dan kenapa juga Tuhan atur, kalau makin tua giginya makin berkurang. Supaya jumlah makannya makin sedikit, sekuatnya Anda ngunyah. Kecuali sedang ada sakit dan butuh di jus. Jadi jus itu bukan makanan pokok, makanan darurat. Ini sedikit ilmu saya yang saya ambil dari dokter Tanshut Yen. Yang melalui pelajaran beliau, saya lepas obat diabetes 7 tahun, teman-teman. Tapi nanti saya akan ajarkan kalau perlu sesi yang kedua. Nah, sekarang kita masih ada waktu sedikit lagi bersama dokter. Kalau pertanyaan yang lain saya lihat nanti, tadi ada di jus juga dikampur dengan smoothie, jangan malah tambah, tambah apa namanya, pewarna, perasa, yang tidak artifisial, itu semuanya kasino benik, mana tambah. Semuanya back to nature saja, raw food, yang alam-alam. Jus kentang mentah. Kentang di jus ya, karbohidrat di jus ya, makin banyak kentangnya. Sama juga sebenarnya. Banyak. Jadi, kalau gitu dari beberapa, sayur, sayur dikeringkan jadi keripik. Keripiknya ada tepungnya lagi. Makin lagi yang makan ya, Pak. Nanti dari semangat jadi doang orang, kalau hati-hati. Kalau gitu nanti beberapa saya akan jawab, beberapa pertanyaan saya tahu ditujukan buat bagian dari modul saya. Sekarang pesan terakhir dari dokter, mungkin bisa 5-10 menit, setelah itu nanti kalau Ibu dokter ada kegiatan, silakan, nanti beberapa hal akan saya jawab. Oke, ya, terima kasih Pak Jaro, terima kasih teman-teman. Pesan saya adalah untuk teman-teman yang diabetes, jangan putus asap, ada jalan keluar untuk yang tadi saya bilang. I have diabetes, tapi diabetes doesn't have me. Jadi nggak boleh diabetes yang mengontrol kita. Tapi kita yang harus kontrol diabetes. Dan itu bisa, bisa banget. Caranya bagaimana, mungkin nanti Pak Jaro juga akan sharing pengalaman yang udah 7 tahun, bebas-bebas obat. Itu buktinya, diabetes itu bisa dikontrol. Tapi dari saya prinsipnya 4. Dari edukasi itu, kemudian pola makan, artinya lifestyle yang benar, dan pola makan dan juga aktivitas fisik. Ini tidak farmakologi, kalau memang diperlukan dari dokter penyakit dalam yang merawatnya. Kemudian saya tambahkan lagi, bahwa memang untuk pola makan atau diet itu memang kita sekarang sedang berkembang. Salah satunya itu adalah kemajuan teknologi yang kita bisa pemeriksaan gen. Memang ini bisa dibilang teknologi paling muktahtir, dan bisa dibilang diet yang personalized, diet yang berdasarkan gen, dan positifnya adalah genetik diet ini bisa dimodifikasi. Jadi dimodifikasi sesuai dengan penyakit yang sedang dideritanya, atau kesulitan-kesulitan yang ada di dalam tubuhnya. Jadi itu bisa dimodifikasi. Jadi buat teman-teman yang diabetes, tetap semangat, ayo hidup sehat, targetnya adalah diabetesnya harus dikontrol. Dan tidak boleh sampai ada komplikasi. Amin. Oke, terima kasih, Dr. Mulia, buat ilmunya. benar-benar bisa ketemu lagi dalam... Semoga bermanfaat ya. Dr. Mulia, terima kasih. Kalau mau ada kegiatan lain, silakan, saya akan lanjutkan dengan teman-teman di sini. Oke, saya ingin lihat ya saya ada konsul lagi. Mesti ke rumah sakit. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Dr. Ya, teman-teman, saya akan lanjutkan seperti dalam undangan, bahwa ada dari dokter, dan juga sharing atau testimoni dari saya. Nanti saya akan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari testimoni saya ini. Jadi ceritanya, saya punya orang tua, ibu, dia bed, dan ayah saya juga menjelang pada waktu usia. Waktu muda enggak, tapi ayah saya ketika masuk umur 70, juga gulanya tinggi karena faktor pikiran. Nah, singkat cerita, tahun 2009 itu tertingginya saya, di mana gigi saya sampai copot, mata mulai enggak jelas. Begitu di cek, ternyata HbA1C saya 11,5. Maka saya mulailah perjalanan, mencari kesembuhan untuk diabetes. Oke, singkatnya, saya mulai belajar dari Dr. Tan Subyen, sama Dr. Elisabeth Cugrata, sama Dr. Terisha Pohe, sebagai dokter yang utama. Nah, apa yang saya pelajari, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan di sini. Tadi ada pertanyaan, misalnya, boleh enggak saya makan nasi? Kalau dari yang saya pelajari, dari tiga dokter yang saya sebut namanya tadi, boleh, tapi jumlahnya sedikit. Baik, itu beras merah, putih, apapun warnanya. Jadi, dikatakan misalnya, orang diabetes bagusnya makan beras merah. Kalau beras putih, setengah jam lagi jadi gula. Seperti dari Dr. Mulia katakan. Kalau beras merah, dua jam lagi. Tapi kalau yang dimakan sama-sama sepiring, dua jam lagi naiknya tinggi juga. Jadi, makanya orang diabetes kan ada tiga J. Jenisnya, jamnya, jumlahnya. Jadi, misalnya, wah, kalau gitu saya mau makan sayur aja. Makannya tiga piring. Karbohidrat dalam sayur tiga piring banyak juga. Nanti empat jam lagi ya gulanya naik juga. Jadi, bukan berarti orang diabetes, kalau enggak makan nasi, enggak makan bakmi, gulanya pasti turun. Enggak juga. Mau makan nasi hitam, mau makan jagung hitam, mau makan beras merah, mau makan pekatul. Kalau itu yang namanya karbohidrat, tetap aja faktor jumlah. Bahkan apel pun, kalau misalnya kayak saya, soal buahnya gimana? Saya, buah yang saya makan langsung, hanya apukat, salah, lalu kalau jambu-jambu kristal, itu pun salah satu. Kalau makan apel, enggak makan jambu kristal. Makan salah, enggak makan apukat. Kalau apel, bisa tiga hari sekali. Apel pun separuh saya makan. Kalau makan apel, enggak makan jeruk. Makan jeruk hanya setengah. Jadi, kenapa? Pengertian mengenai jumlah. Kalau saya, dulu dipimpin sama dokter itu, perlu tes dulu metabolisme tubuh. Pergi ke dokter, ke klinik, kalau Anda beli diabetes, di kalbe juga ada tuh, usia metabolisme gitu ya. Akan ketahuan, kita tanpa olahraga, kegiatan sehari-hari, rata-rata tuh bakar kalori berapa. Nah, angka bakar kalori itu, kalau saya, 1.500-an. Tiap orang beda-beda. Tapi orang kalau bukan, bukan tukang becak, bukan penggali tanah, tukang bangunan, kalau kebanyakan juga, mereka-mereka itu, bukan sakit diabetes ya. Hampir-hampir enggak ada tuh, tukang becak, tukang gali, tukang tanah. Mereka bakar terus, makan nasi kayak gunung juga enggak diabet, kalau dibakar gitu ya. Kalau kita ini kan kerja kantoran gitu ya. Kerja kantoran, makanya kayak kuli, yaudah gulanya naik. Makanya, perlu tahu sebenarnya, untuk menentukan, berapa kargo yang dimakan itu adalah, berapa kalori yang kita bakar satu hari. Itu, kalau beli diabetes, soal katanya begitu ya, di kontrol kalbe, sebuah merek aja enggak apa-apa sekalian. Kita kan, bukan berarti, di promohal itu ya. Itu kadang ditawari, mau dites ini enggak usianya gitu. Nanti ada, ada namanya, jumlah kalori yang dibakar. Kecuali punya kayak smart, jam tangan, pintar dan sebagainya, juga bisa, bisa dengan segala macam, untuk tes, berapa kalori yang dibakar tiap hari. Nah, itu nanti dipakai untuk mengukur, berapa kalori yang kita makan. Jangan melebihi angka itu. Nah, memang butuh-butuh penjelajahan ya. Jadi, kita ingin tahu, apa itu berapa kalori sih? Ini berapa kalori? Makanya, waktu itu saya belajar sampai setahun lebih, untuk bisa menurunkan, berat badan saya, dari 76 ke 62, ke berat badan ideal. Dietnya, ya tentu yang namanya nasi, bakmi, roti, kenprang, pisang, buah semua yang manis-manis, yang namanya leci, rambutan, kelengkeng, mangga, pisang pun, kalau saya enggak sama sekali. Itu berat badan turun pelan-pelan. Tapi sayur masih, sayur masih, bumbu masih. Jadi, tidak secara radikal, itu. Karena saya mau ikuti dokter, saya enggak mau bertentangan dengan kedokteran, saya enggak mengalami malnutrisi. Lalu, berat badan saya turun, sebulan itu sekilo, dua kilo, itu tiap bulan jadi sedikit-sedikit, sampai berat badan ideal. Sebelum berat badan ideal, memang gulanya susah dikendalikan. Kenapa? Kita udah makan bertahun-tahun, gula banyak banget. Istilahnya itu di gudang kita banyak banget. Di tubuh kita ini banyak stoknya. Sehingga memang langkah pertama, menurunkan berat badan ke berat badan ideal. Kalau itu belum tercapai, biasanya gulanya masih sulit untuk dikendalikan. Jadi, kita perlu penjelajahan karbo apa yang cocok. Misalnya gini, ada yang diabetes diet karbo, tapi gulanya kok masih tinggi. Ternyata, metabolisme lemaknya bagus banget. Jadi, lemaknya diubah jadi gula. Dengan sangat efektif oleh seseorang itu. Sehingga harus justru diiringi juga diet lemak. Jadi, ada orang juga malah yang tidak sensitif terhadap karbo. sehingga ketika makan karbo pun tidak sensitif pada kenaikan gula. Kalau dulu, tahun 2009, saya belum ketemu yang namanya genomic diet. Maka, saya harus belajar dari berbagai dokter untuk menemukan pola diet saya yang cocok. Nanti kalau di grup pola hidup sehat, ketika sampai pada modul mengenai diet, yang itu memang takut di belakang, saya akan berbagi sedikit-sedikit, pelan-pelan, hari demi hari, mengenai diet yang saya jalanin. Tapi kan itu grupnya bukan hanya untuk diabetes sebenarnya. Untuk ada yang kanker juga. Saya diperpikir apa dibikin grup khusus untuk diabetes. Tapi yang pasti, kalau mau lebih cepat, dalam arti kalau kayak saya 2009 dulu, itu kan waktunya panjang untuk belajar mencari pola diet yang cocok. Makanya tadi di sponsornya adalah genomic diet. Teman-teman bisa tes genomic diet. Sebelum saya lanjutkan lagi untuk bertambah cerita dan menjawab pertanyaan yang soal genomic diet, Pak, daftarnya di mana? Kalau Anda kenal dari teman yang menawari Anda genomic diet, ya sudah sama teman itu. Karena mereka kebanyakan juga teman saya. Tapi kalau Anda kenalnya saya, Anda boleh jabri saya. Kalau Anda di sini diundang sama teman lagi, saya enggak tahu nomor WA-nya Pak Jarod. Kalau di sini anggota pola hidup sehat, ya itu nomor yang diadmin itu nomor pribadi saya. Anda tinggal WA saya, Pak, saya mau tes genomic diet, nanti saya jelasin. Kalau harganya, Pak, pengen tahu duluan. Ya boleh, saya sebut juga. Daripada enggak disebut, nanti yang WA 100 orang. Begitu tahu harganya, enggak jadi. Ya udah merepot-repotin, mendingan tak sebut biayanya sekalian. Biaya genomic diet, tes genomic diet di klik DNA, itu adalah saat ini Rp6.685.000. Rp6.866.000. Itu untuk tes namanya GULD atau lifestyle. Dari tes itu, analisanya kira-kira 200 halaman, meliputi 143 area DNA, jadi termasuk nanti olahraga apa yang cocok, itu udah masuk di situ. Berjemurnya bagus jam 8 atau jam 10, lihat nanti di analisa sinar matahari. Sensitivitas terhadap sinar matahari. Kalau sensitif, ya jemurnya bisa pagi. Enggak sensitif, bisa jam 10. Sensitif jam 10, ya kanker kulit. Nanti genomic diet itu sampai pada sensitivitas terhadap sinar matahari. Ada juga sensitivitas terhadap vitamin D. Orang itu gula, orang itu diabetes, kan bisa kebanyakan gula. Bisa kurang lemak. Bisa kurang vitamin D. Memicu-micu, sehingga gulanya enggak stabil. Ternyata hasil DNA itu sensitif atau tidak sensitif untuk vitamin D. Sehingga harus minum vitamin D-nya itu misalnya yang 5.000 EU. Kan dokter ada yang beda pendapat. 1.000 EU cukup. Yang Dayen bilang, apa itu 1.000? Kayak orang main-main aja. Ya enggak ngefek. Dokter berbeda pendapat. Tapi sebenarnya beda pendapat itu bisa diselesaikan lewat test DNA. Oh, ternyata orang ini sensitif terhadap vitamin D. 1.000 EU cukup. Yang ini enggak sensitif. Perlu 5.000 EU. Jadi memang tiap orang akhirnya berbeda-beda. Jadi kalau mau tes, tanya harganya dulu, ya itu Rp6.865.000 harga sampai 15 Mei. 16 Mei, hari Senin. Sudah Rp8.200.000. Makanya saya jujur memang agak ngeber-guber. Kasih tahu duluan dah. Jangan sampai nanti belakangan. Ya, Pak Jalut enggak bilang-bilang kalau harganya naik. Harganya naik mulai Senin. Pak, kalau di tempat lain kok lebih murah? Saya sudah cek. Betul, ada yang lebih murah. Tapi ternyata begitu dilihat analisanya, genomic dietnya itu tidak meliputi aspek skin report atau skin DNA. Di mana di situ banyak mengenai sensitifitas terhadap vitamin-vitamin tertentu. Padahal tes untuk skin area itu sendiri 4,1 juta. Jadi kalau ada yang harganya lebih murah 1 juta, itu sebenarnya lebih mahal 3 juta. Jadi genomic dietnya DNA ini sampai 143 areal DNA. Lengkap sekali. Oke. Sekarang saya akan lanjutkan lagi sambil menjawab beberapa pertanyaan teman-teman tadi. Ada yang bertanya, Pak, gimana mengenai orang diet, misalnya diet keto, lalu sudah melakukan uji V terbalik. Ini beberapa teman yang lain pasti mungkin enggak tahu apa itu uji V terbalik. uji V terbalik itu istilah yang ada dalam komunitas diabetes. Di mana kalau orang sudah diet keto selama 2 bulan, enggak makan nasi, enggak makan nasi, sayur aja enggak makan, kumbu aja enggak boleh makan, merica, bawang putih, radikal pankreas diistirahatkan 100%. Gula targetnya 2 digit, pH-nya di atas 7, saturasi 100%. Jadi memang mirip juga dengan yang saya ajarkan dalam pola hidup sehat. Bidanya cuma cara dietnya saja. Tapi yang lain hampir sama. Kalau itu sudah dilakukan sama 2 bulan, atau 4 bulan, atau 6 bulan, kelipatan 2 kali, maka mereka disarankan uji V terbalik. Seperti ini pertanyaan tadi Pak Rianto. Di sini saya lihat. Jadi uji V terbalik itu begini. Pengen tahu pankreas itu sudah sembuh atau enggak? Kan dokter bilang sudah bisa sembuh. Termasuk tadi dokter mulia. Tapi beberapa aliran kan bilang bisa sembuh. Buktinya gimana? Buktinya bahwa pankreas itu sudah sembuh, mengalami regenerasi sel, maka namanya uji V terbalik. Uji V terbalik itu begini. Bangun tidur, tes gulanya berapa? Katakanlah 100. Oke. Makan nasi, bakmi, makan nasinya pun nasi goreng, lauknya kerupuk, minumnya teh manis, buahnya duren. Jadi makan karbo sebanyak-banyaknya. Lalu dua jam lagi dites gulanya berapa? Pasti naik. Orang tidak diabetes saja, habis makan, dua jam lagi, kalau pakai standarnya misalnya rumah sakit siloam, itu sebelum makan katakanlah 110 atau malah 70 sampai 110 sebelum makan. Begitu makan, bisa 150 sampai 180, itu masih normal. Jadi kalau misalnya orang sudah puasa keto atau istilah yang lain lagi, selama dua bulan, dan gulanya selalu dua digit, dan gula dua digit itu, setelah dua digit dimulai, di bawah 100, pertahankan dua bulan. Dengan tidak makan karbo sama sekali. Ini saya bicara dietnya orang lain, bukan yang saya ajarkan. Maka setelah itu baru dilakukan fetter balai. Fetter balai itu bangun tidur, di tes gulanya berapa? Misalnya 100. Terus makan nasi banyak-banyak, nasi goreng segala macam, teh manis, lalu dua jam lagi, misalnya 180. Lalu tidak makan lagi. Nggak makan apa-apa, dua jam saja. Jadi tes gula, lalu makan, dua jam lagi di tes, tes dua jam lagi, berarti kayak empat jam setelah makan. Jadi gini, sekarang di tes 100, lalu makan nasi goreng, launya kerupuk, ditambah dengan minum teh manis, buahnya mangga, dan rambutan. Dua jam lagi berapa? 180. Oke. Dua jam lagi di tes. Kalau dua jam lagi kembali ke 110, jadi sudah sembuh. Karena sudah menjadi seperti orang tidak diabetes. Orang tidak diabetes itu, makan nasi, makan, dua jam pasti naik. Tapi dua jam lagi turun. Tapi kalau dua jam lagi nggak turun, berarti belum sembuh. Jadi itu yang dimaksud dengan uji V terbalik. Saya sudah lakukan uji itu. Jadi kalau sekarang saya dua jam, kalau dua jam lagi tes, naik dikit, dua jam lagi, udah turun. Maka saya berani lepas obat. Jadi sebenarnya memang pankreas bisa sembuh. Tapi tetap kalau saya itu mengajarkan begini, teman-teman. Saya cerita lagi ke pengalaman, nanti sambil menjawab pertanyaan. 2009, HbA 111, gula 400, sampai gigi-gigi pada copot. Mata sering kabur, nggak jelas, nggak jelas, begitu ya. Waduh, saya terlambat. Waktu itu saya terlambat. Sudah tahu ibu saya diabetes, saya terlambat ngetes. Sampai saya sering mata berkunang-kunang, mata nggak jelas, nggak bisa fokus, atau saya minus, atau silindres, gigi copot satu, gigi copot lagi, bumbu itu pula, waduh, 400. Oke. Singkat cerita, saya melakukan diet. Nah, dietnya ini karena panjang, kemarin nggak panjang, belajarnya setahun. Maka nanti di WA Group, Pola Hidup Sehat. Atau Pola Hidup Sehat, saya pecah lagi, yang diabetes masuk grup tersendiri, supaya yang kanser, tumor, ginjal yang lain, nggak terganggu dengan pembicaraan itu. Nanti saya akan ajarkan pelan-pelan. Nah, singkat cerita, saya sembuh lepas obat. Makan low-carbo, tapi masih makan nasi, makan bakmi, masih makan buah-buah apel, makan mangga, gitu ya. Tanpa obat, bulan 120-an. Itu sempat tujuh tahun. Nah, karena tujuh tahun ngetes hasilnya bagus, saya makan buahnya tak terkendali. Walaupun saya masih tetap nggak makan nasi ya. Selama tujuh tahun nggak makan nasi. Kadang-kadang aja, kalau pengen banget, kesundang, makan nasi kecomdang, gitu ya. Tapi jarang sekali. Nah, waktu anak saya kuliah di Australia, saya sering ke Australia, buah-buahnya enak banget. Singkat cerita, 2017, saya minum obat lagi. 2017, saya kambuh, dan saya minum obat lagi. Jadi, setelah 2009, sakit, 2010, lepas obat, maka tujuh tahun tanpa obat, 2017, saya kambuh lagi, tapi nggak sampai HBA, sepertinya 11, nggak ya, ke-9. Nah, tapi tiap 6 bulan, saya tambah dosis obat. Dari sehari 1, 2, 3, terakhir itu, 1 hari 4 obat. Nah, saya pikir wajar, karena waktu usia. Tapi pengalaman saya, bahwa saya pernah lepas obat tujuh tahun, lalu minum obat lagi, ini memberikan saya sebuah pengalaman dan kesadaran. Kalau teman-teman nanti misalnya ikut program saya, atau ikut program orang lain, dan udah uji V terbalik, dan ternyata hasilnya bagus, berarti dianggap pankreas sudah sembuh, tetap lakukan pola hidup sehat. Jangan mentang-mentang udah uji V terbalik, sekaligus yang belum tahu apa itu uji V terbalik, yang tadi saya jelasin, setelah makan 2 jam naik, tapi 2 jam kemudian, berarti 4 jam setelah makan karbo, gulanya turun. Sama seperti orang tidak diabet. Diabet ini sembuh dong. Kalau makan karbo, makan nasi, bakmi tambah lagi, buahnya durian, lalu 2 jam naik normal. Tapi 4 jam setelah makan turun, diabet itu udah sembuh. Seandainya itu pun sudah terjadi, kalau saya menyarankan, tetap bolah hidup orang diabet. Jadi orang diabet itu gini, saya sembuh lepas obat, tapi kayak orang itu tabrakan, kakinya patah. Kalau anaknya 2 tahun, 3 tahun, ya dikips lagi, dikips ya, sembuh, ya kuat banget, tapi udah tua, kakinya pernah patah. Istilahnya udah cacat, jangan main bola lah, direnang aja, atau kalau jalan kaki. Artinya, yang pernah terluka itu sembuh, pasti nggak sempurna. Bukan berarti nggak punya iman. Tapi kalau saya pernah sembuh 7 tahun, lalu kamu lagi, makanya akhirnya saya mengganti sebuah pola, yang namanya pola hidup sehat. Bukan diet. Diet itu, ini kita berapa lama ya? Kayak tersiksa gitu loh. Dua bulan, nggak boleh makan ini. Aduh, kapan bolehnya ya? Kalau udah sembuh, saya mau boleh lagi. Maka saya punya mindset, yang saya menyebut, oke saya bikin grup sendiri dah, saya mau ngajari orang pola hidup sehat. Jadi nanti begitu mengambil keputusan, sebuah pola makan, itu akan dilakukan seumur hidup. Bukan diet keto, dua bulan, menderitanya minta ampun gitu. Bukan sembuh, malah kolesterolnya naik, ginjalnya kena, tadi kena trigger selit yang melonjak, malnutrisi. Memang ada yang sembuh. Bukan nggak ada loh ya. Kalau tadi, saya kan sering banget cerita, adik kandung saya, sepupu saya sembuh. Tapi besan saya masuk rumah sakit dengan diet keto. Nah, makanya, yang aman apa? Sekali lagi, kalau mau yang aman, tapi yang ada biayanya, namanya genomic diet. Itu Pak, mahal Pak. Ya udah, kalau mahal, ikuti aja pelajaran saya pelan-pelan. Kalau gratis kan sabar ya. Saya nggak jadi tiap hari, ya kabar saya kerja, cari duit gitu ya. Jadi, kalau mau cepat, ya tes genomic diet, langsung dapat meal plan. Meal plan itu praktis. Makan pagi ini, makan siang ini, makan malam ini. Itu namanya meal plan. Dalam genomic diet, dengan bayar itu, di tes DNA, dapat analisa 200 halaman, lalu begitu analisa selesai, Anda appointment dengan dokternya, satu-satu dijelasin. Makanya harganya mahal. Dokternya jelasin satu orang satu, bukan sum begini. Gimana mau sum, mau satu orang dengan yang lain, hasilnya berbeda, jadi dijelaskannya satu orang satu. Satu kali dijelaskan, pembacaan hasil lab DNA-nya. Tapi kalau nambah add-on, namanya 910 ribu, nanti ada konsultasi dokter dua kali. Jadi begitu hasilnya dipacakan, lalu mulai program diet sekarang. Nanti dua minggu lagi, evaluasi sama dokter lagi. Konsultasi dokter kan satu kali, juga bisa 500 ribu. Makanya biayanya 910 ribu add-onnya. Tambahan itu, selain konsultasi dokter dua kali, juga untuk dapat meal plan, dan komunitas. Jadi nanti sesama genomic diet, akan dikumpulkan sama perusahaan DNA. Setahu saya sih, karena saya nggak ikut ya, lima sampai sepuluh orang. Nanti saya tanya teman yang ikut dalam komunitas itu. Tapi saya pribadi juga bikin komunitas genomic diet untuk orang-orang yang ambil tes genomic diet, penyakit apapun. Nanti kalau saya punya waktu lebih, saya akan khususkan, baik ngambil tes atau nggak, yang diabetes. Pak Jarot, untuk kena DM, berapa HP yang ditegaskan dianggap sembuh? Ya di bawah 4,8. Kalau laki-laki di bawah 5. Kalau 6, ya belum sembuh. 7, ya belum sembuh. Ikuti standar dokter saja. Jadi kalau habis tes HbA1-nya, kan sama dokter. Kalau HbA1-nya 4,8, atau 4,9, ya udah. Jadi kalau turunnya kan bertahap. Nah, 3 bulan, ngetes lagi. 3 bulan, ngetes lagi. Makanya, tapi walaupun hasilnya bagus, sekali lagi, jangan kendorin. Makanya saya pikir begini, kalau saya berpikir bukan diet, tapi pola hidup. Pola hidup di mana saya Tuhan ciptakan dengan keunikan DNA yang cocoknya saya low-carbo. Makanya saya makan sayur tetap. Tapi saya nggak makan nasi, saya nggak makan bakmi, saya nggak makan kentang, saya nggak makan ketat, saya nggak makan mangga, saya nggak makan pisang. Kalau apal cuma separuh, itu pun buat di garis sekali. Jadi itu menjadi pola hidup yang akan saya jalani seumur hidup. Walaupun tes V terbaliknya bagus, tetap saya nggak mau nabrak-nabrak. Biasanya makan nasi goreng, ya nggak juga. Jadi saya tetap makan low-carbo, high-protein. Bedanya kalau keto kan, bukan low-carbo ya, betul-betul 100% pemakan protein. Padahal tidak semua vitamin, enzim, mineral itu ada di dalam protein atau daging. Apa yang tidak ada di daging? Enzim yang ada pada tanaman. Atau pada buah. Tadi juga ada pertanyaan, buah matang atau buah mentah? Kalau buah matang, banyak vitamin, banyak mineral, banyak karbohidrat. Kalau buah kemarampu, kayak buah rujak, yang banyak buah setengah matang, itu banyak enzim. Karbohidratnya masih berupa padi, sama-sama karbohidrat, tapi belum gula. Kalau sudah matang, enzim di dalam buah mengubah karbohidratnya, sudah jadi ada yang fructosa, ada yang glukosa, terkait buah apa. Kalau masih mentah, enzimnya masih banyak. Tubuh kita butuh enzim. Kalau kita makan protein murni, kita akan kekurangan enzim. Padahal enzim itu katalis untuk metabolisme. Metabolisme yang akan membuat tubuh mengalami regenerasi sel. Regenerasi sel butuh enzim. Kalau kita tidak dapat asupan enzim, enzimnya dari mana? Jadi kita perlu makan tetap buah buah yang lebih mentah banyak enzim, sama juga sayur. Anda harus makan sayur mentah, tidak usah banyak-banyak. Karena enzim itu kalau katalis, katalis atau katalis, itu tidak banyak, tapi harus ada. Kayak juga antioksidan, itu ada banyak dalam bumbu. Kita bicara enzim sebagai katalis untuk sebuah proses. Kayak itu kalau di tumbuh-tumbuhan namanya fontositesa, kalau kita manusia ya metabolisme. Enzim itu harus ada, tapi sedikit. Makanya kalau kita makan soto, Anda dikasih daun seledri sedikit. Sedikit itu tapi harus ada. Kalau menu bakar-bakaran, sate bakar, apa ikan bakar, pasti ada timunnya. Timun itu juga untuk anti-kanker. Karena bakar-bakaran, ikan bakar, sate bakar, apa bakar, kalau Anda makan kemakan arengnya, arengnya itu karsinogenik. Kalau saya bukan ahli gisi, tapi pangan. Karena saya kuliahnya IPB itu jurusan pangan. Jadi kalau bakar-bakaran makanya makan timunnya itu penting. Kalau diet keto, timun tidak dimakan, seledri tidak dimakan, yang dimakan daging bakar, bakar-bakar. Bisa-bisa berapa tahun kemudian kanker. Karena makan yang karsinogenik, ada arengnya tanpa makan antioksidannya, yaitu sayurnya, bumbunya. Apalagi pentingnya sayur. Ini kalau saya bicara ilmunya Dr. Tang Sucian. Dr. Tang Sucian kalau ngomong suka ekstrim. Tidak perlu minum probiotik. Saya tidak cari minum probiotik. Dia bilang tidak perlu, tapi perlu dengerin juga. Kenapa kalimatnya belum selesai. Kalau Tang Sucian ngomong begini, sebenarnya, kata sebenarnya jangan dipotong. Kadang-kadang orang lain YouTube-nya dipotong. Sebenarnya, orang itu tidak perlu minum probiotik. Karena waktu lahir, manusia itu, bayi itu, tubuhnya ada probiotiknya. Kalau ambil ilmunya Dr. Pratiwi Ramono, Dr. Pratiwi Sudarsono, Dr. Pratiwi itu astronot pertama Indonesia, seorang dokter juga, profesor juga. Kalau Anda katakan 10 triliun sel tubuh manusia, itu dikelilingi 8-10 sel mikroba. Jadi manusia itu makhluk mikroba. Mikroba dalam tubuh kita melebihi jumlah sel manusia kita. Mikroba yang dalam khusus disebut probiotik. Itu sudah ada waktu lahir. Tapi begitu makan-makan yang tidak sehat, terjadi ketidakseimbangan mikroba. Mikroba itu harus dikasih makan, supaya mikroba dalam tubuh kita itu jumlahnya tetap lengkap dan imbang. apa makanannya mikroba atau mikroba baik dalam tubuh kita, kalau mikroba jahat disebut patogen, mikroba baik disebut probiotik. Nah, makanan mikroba baik, makanan si probiotik itu namanya prebiotik. Apa itu prebiotik? Sayur dan dua. Makanya begitu orang diet keto, ini bahayanya lagi diet keto. Mohon maaf kalau jangan Anda lagi diet keto. tapi lebih baik saya ngomong keras begini, Anda hati-hati, Anda pertimbangkan apa yang saya ucapkan. Anda ikutin, saya nggak untung, Anda ikut, saya nggak rugi ya. Jadi, nothing true bagi saya, tapi saya harus mengatakan apa yang saya ketahui. Probiotik dalam tubuh kita itu butuh makanan. Nama makanan untuk probiotik adalah prebiotik. Jadi, prebiotik itu makanannya probiotik. kita harus konsumsi dua-duanya. Baik probiotik maupun prebiotik. Nah, prebiotik itu apa? Gampang banget. Prebiotik itu sayur dan buah. Coba bayangin, orang diet keto, dua bulan nggak makan prebiotik. Atau malah tiga bulan, atau malah empat bulan, malah enam bulan. Enam bulan tidak makan prebiotik. Maka probiotik yang diusus mati semuanya. Kalau probiotik dalam usus mati, maka makanan-makanan sisa makan yang tidak tercena, tidak dihancurkan oleh si probiotik. Karena probiotiknya pada mati. Tidak dikasih makan. Karena daging bukan prebiotik. Nah, kalau probiotiknya mati, lalu sisa makanan dalam usus tidak dihancurkan oleh mikroba baik, maka BAB-nya pasti keras dan susah BAB. Itulah kenapa orang diet keto banyak bermasalah dengan BAB. Akhirnya, kalau diabetesnya sembuh, puji Tuhan, diabetesnya nggak sembuh, penyakit jadi tambah. Tambah diabetes tetap jalan, dan sulit BAB. Karena sudah 4 bulan nggak makan sayur buah. Begitu makan, tetap aja susah BAB. Dikasih obat BAB, tetap susah juga. 3-4 hari sekali nggak keluar BAB-nya. Sampah nggak dikeluarin, numpuk dalam racun, kanker usus, banyak ceritanya. Banyak dampaknya. Hati-hati dengan diet yang radikal. Karena sayuran buah itu adalah makanannya probiotik. Anda nggak kasih makan, probiotiknya mati. Kalau dokter Pratili, profesor dokter astronot itu, kalau jumlah probiotik berkurang, atau komposisi keseimbangan mikrobanya berkurang, ternyata probiotik gunanya melampaui perkiraan kita. Bukan hanya mencerna makanan yang tersisa, tapi probiotik juga menghasilkan enzim yang dibutuhkan oleh tubuh. Makan cuma daging, nggak dapat enzim yang dari sayur. Tapi enzim yang diproduksi oleh mikroba dalam tubuh pun nggak produksi lagi, karena mikrobanya pada mati. Maka hati-hati, pikirkan kalau Anda sedang melakukan diet keto. Kalau dokter kebanyakan berkata, jangan lebih dari dua bulan. Kalau saya, tetap sedikit-sedikitnya makanlah sayur dan buah atau sayur dan bumbu. Kalau soal gulanya naik, sekarang kita bicara gula. Nanti pertanyaan yang lain, kita sampai jam 9. Kalau yang nggak terjawab, saya janji dah, saya jadikan waktu lagi nanti Q&A sama saya sebagai praktisi. Bagaimana saya 7 tahun lepas obat, lalu kambuh lagi, dan sekarang bisa lepas lagi. Ceritanya bisa panjang dan Q&A-nya bisa panjang dari sisi praktisi. Saya bukan dokter, banyak dipanggil dok-dok, tapi dokter. Iya, saya dokter. tapi bukan dokter. Tapi saya bisa bercerita dari sisi praktis apa yang saya lakukan dengan menu saya, termasuk nanti kalau bicara antioksidan, saya produksi sendiri antioksidan, saya bikin kefir, cuma saya nggak pernah, saya nggak jualan, saya bikin untuk diri sendiri, tapi saya bisa mengajarkan Anda bikin kefir, apa gunanya kefir, apa itu jus probiotic, berapa dosisnya, karena juga yang kebablasan, saking mengagung-agungkan probiotic, minumnya satu liter, sakit juga. Jadi vitamin C bagus, Anda kelebihan, Anda mual. Jadi segala sesuatu ada dosisnya. Minum aja ada dosisnya, apalagi yang punya ginjal. Minum aja ditakar. Jadi yang namanya probiotic juga ada dosisnya. Tanya dokter, kalau kebanyakan gimana? Ya sakit. Jadi yang bagus itu tidak berarti boleh banyak-banyak. Tapi kita nggak bisa jelasin semuanya, nanti kan kita dalam BA Group, komunitas pola hidup sehat, akan ada modul probiotic. Walaupun dulu sudah beberapa masuk grup Juspro, tapi saya belum bahas. Di grup angkatan pertama pun saya belum bahas mengenai probiotic. Kalau sudah dibahas, ya seminggu itu saya akan posting terus mengenai probiotic. Walaupun itu modulnya antioksidan, saya akan bahas dua minggu, tiga minggu, ngomong, seminggu akan mengenai antioksidan. Kembali lagi ke... Bentar, ada pertanyaan, Pak, tidak makan mie, nasi, kentang? Ya, jadi nggak. Saya nggak makan bakmi, nggak makan nasi, nggak makan kentang, nggak makan roti, nggak makan kuitat. Lalu penggantinya apa? Ya karbon itu terakhir lagi. Kan di sayur ada karbonnya. Makan sayur, sama makan buah, buahnya terbatas. Buah juga ada karbonnya. Nah, ukurannya dari mana? Ukurannya hitung dulu. Satu hari kita butuh kalori berapa. Makanya kalau mau pakai ukuran, memang harus ukur dulu. Saya ukur, saya butuh kalori satu hari 1.500. 1.456 kalau tepatnya. Dari situ saya bisa mengukur, berapa sayur, berapa tahu tempe saya masih makan. Jadi, tahu tempe itu karbonnya. Tahu, tempe, kedele, kacang-kacangan saya masih makan. Karena kacang-kacangan punya vitamin E. Setelah COVID, vitamin E laris. Mana-mana kosong, harganya mahal lagi. Ngapain beli vitamin E? Ada makan kacang, ada vitamin E-nya. Jadi, sumber karbon itu banyak sekali. Dari sayur-sayuran itu ada karbon yang bagus. Nggak cukup juga. Atau mungkin saya baca beberapa, pecel boleh nggak? Saya makan pecel terus. Ke Surabaya pasti. Saya di rumah aja, pecel bisa seminggu dua kali. Kalau saya, yang namanya sayur, semuanya saya makan. Kecuali sayur gudeg dari Jogja, yang manisnya minta ampun. Tapi kalau di rumah ada nangkar, dibikin lodeh, dimakan aja. Tapi kalau gudeg bukan karena nangkanya. Tapi semua sayur seperti dokter mulia tadi katakan, hampir nggak ada pantangan. Tapi yang buah, terutama jati, karena buah, bulanya banyak banget. Emangnya Anda makan mangga satu sama piring, nasi sepiring, bulanya banyak mana? Banyak mangga satu giji lah. Jika minum probiotik, tapi tidak makan sayur dan buah, ya nggak beda. Probiotik, probiotik. Sayur, prebiotik. Jadi sayur itu prebiotik. Kalau probiotik, ya probiotik. Jadi probiotik tidak menggantikan prebiotik. Probiotik pun maksimum dua gelas sehari. Maksimum. Kalau jus bohnya satu gelas, ya kefirnya satu gelas. Kalau makan yakult, yakultnya satu, jus bohnya satu gelas. Yakult kan juga maksimum dua gelas. Jadi probiotik juga ada urutannya. Porsi. Kalau bicara porsi, ini tanya porsi sepiring segala macam. Kalau gram, kalau mau sekali lagi yang gampang. Kalau yang gampang, teman-teman yang nanti ikut minyakin omit diet, itu akan dapat meal plan. Pagi makan ini, siang makan ini, sayurnya sekian gram, dagingnya sekian gram, sampai gram-gramnya ada. Sehingga yang ikut genomik diet harus beli timbangan yang akurat. Bahkan kalau perlu timbangan yang bisa nyambung ke HP. Sekarang ada ya timbangan yang bisa nyambung ke HP. Jadi kalau nimbang itu, hasilnya ke HP kita. Bahkan di situ juga ada timbangan yang nanti ke umur biologis. Kalau saya pernah tampilkan ya, umur biologis gitu. Pak Ciro tak tahu sih, saya pergi ke counternya KAB bisa, ke klinik bisa, tapi saya berusaha beli alat timbangan sendiri. Yang kalau nimbang, saya tidak tahu, umur kamu 45. Itu ya. Karena saya ingin tambah muda. Sebagai bukti bahwa rekenasi sel terjadi, ya umurnya tambah muda. Jadi, berapa gram-berapa gramnya, sekali lagi, tiap orang beda-beda. Karena tiap orang, hasil tes DNA, orang yang sensitif karbohidrat, nanti porsinya lebih sedikit. Yang tidak sensitif, porsinya bisa lebih banyak. Jadi, nanti kalau bicara sampai berapa gram, berapa piring, sudah beda-beda. Tapi bisa juga nanti saya ajarkan di grup itu yang ikut genomic diet, biasanya tidak banyak ya. Satu grup itu 220 orang, 250 banyak. Yang live-live-live gitu, paling 5 orang, 6 orang. Bahkan saya lagi bikin khusus WA group yang ikut ambil paket genomic diet supaya bahasnya di itu lebih detail. Lalu yang di grup umum, nanti ya, saya akan ajarkan diet low-carbo, tapi tidak sampai gram-gramnya. Kalau gram-gramnya namanya meal plan. Meal plan yang bikin dokter nutrisi. Dokter nutrisi bikinnya berdasarkan hasil analisa. Kalau dokter itu kan nggak mau sembarangan. Jadi dokter akan membuatkan Bapak Ibu sebuah meal plan yang sampai nanti porsinya. Berapa gram, berapa piring. Nah ini keterutan Bu Eli, ini nanti itu nggak bisa dijawab ada untuk sekian peserta ya. Yang satu dijawab satu piring, yang lain dua piring. yang satu dagingnya misalnya 50 gram, yang lain 100 gram. Sama-sama diabet, meal plan-nya beda-beda, karena akurat, supaya akurat, berdasarkan tes DNA. Itu kalau dalam pelajaran kelompok yang saya ikuti sekarang ini. tentu kan banyak-banyak dok, kalau soal temulawak segala macam, ya itu semuanya gula merah ya jangan, gula merah ya gula juga ya. Kalau saya tetap nggak minum pakai gula merah, minum kopi yang kopi pahit, teh pahit, yang namanya gula, gula pasir, gula merah, gula aren, madu, dan nggak saya minum semuanya. Kalau mau minum madu, ya madunya difermentasi. Nanti saya jelasin soal difermentasi. Anda juga bisa lihat di YouTube, padu sama jeruk nipis. Pak Ustadz yang rajin ngajarin fermentasi menurut Rasulullah. Jadi jeruk nipis dikasih madu, disimpan sekian hari, atau nenas, kasih madu, menjadi madu fermentasi. Tapi nanti juga saya bisa ajarin. Tapi kalau di sini, intinya pertanyaan terakhir Pak Endro ini soal jahe, temulawak, segala macam, yaitu bumbu-bumbu itu semuanya antioksidan. Makanya kalau orang Deketo nggak boleh makan bumbu, dia akan kekurangan antioksidan. Kekurangan antioksidan antioksidan, bisa inflamasi, bisa radang, bisa lututnya sakit, sakit rendi, dan berbagai penyakit lainnya. Nah, kalau bumbu-bumbuan, itu termasuk empon-empon, tetap aja yang namanya makanan, bahkan herbal pun nggak boleh terus-menerus. Jadi kalau misalnya minum temulawak, kan bagus buat ini, buat itu, itu benar semuanya sih, tapi tetap aja misalnya minum 2 minggu. Lalu berhenti 2 minggu, nanti lanjutin lagi. nanti ganti apa lagi. Bahkan probiotik pun nggak boleh minum Juspro terus setiap hari. Karena Juspro probiotiknya berbeda dengan yang ada di Yakult, berbeda sama ada yang di punya Ekalbe, atau apa mereknya, gitu ya. Berbeda sama yang di Kombucha, berbeda sama yang di Kimchi, berbeda sama yang di Tempe, itu juga probiotik. Anda minum selengkap mungkin probiotik, supaya komposisi jenis mikrobanya lengkap dalam tubuh kita. Jadi kita perlu makan. Sama juga kayak sayur, jangan punya buah sayur kesukaan, sukai semua sayur. Jangan suka punya buah kesukaan, sukai semua buah. Tapi karena kita diabetes, kita perlu belajar makan buah yang gulanya rendah. Hampir jarang sih. Hampir semua buah gulanya tinggi. Ya pilih aja, pokoknya kalau nggak manis tadi gulanya rendah. Di antaranya ya abuket, jambu kristal, salah. Lalu gimana dengan buah-buah yang lain? Kan kalau kita nggak makan buah yang lain, nanti kita kekurangan beberapa antioksidan. Misalnya tadi tomat, ada glikopen. Lalu yang warnanya oring, ada karotin. Koren merah-merah keumuan, ada beta-karotin. Jadi sama-sama buah, vitaminnya beda, mineralnya beda, antioksidannya beda. Tapi nanti saya ajarkan dalam modul fermentasi. Selain kefir, itu minuman probiotik. Maka beberapa buah, ini saya ngomong singkat aja dalam waktu tiga menit, beberapa buah yang manis, saya fermentasi tiga sampai lima hari. Biasanya saya lima hari, kalau buat yang tidak diabetes, bisa tiga hari. Saya fermentasi empat sampai lima hari, sehingga melalui fermentasi, buah yang banyak vitamin, banyak enzim, enzimnya tidak rusak, vitamin tidak rusak, karena fermentasi itu tanpa pemanasan sama sekali, tapi gulanya sudah diure menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat atau BAL, BAL. Cuma jadi kecut, tapi tidak masalah, lama-lama kita bisa tahan dengan kecut kok. Lupa, kita olah nafas supaya pH-nya naik. Ini makan jus pro, pH-nya tidak turun. Kalau Anda rajin olah nafas, tidak. Saya minum jus pro sehari, satu hari satu gelas, siang hari, malamnya saya kefir satu gelas. Jus pro kan pH-nya 4,5, tapi pH kita tetap saja di atas 7. Jadi, kenapa? Karena metabolisme sudah bagus. Nanti, kita sambung di episode berikutnya, nanti saya akan undang lagi untuk bagian juga, atau nanti pas bicara kefir dan jus pro, tidak hanya untuk diabetes, tapi bagaimana kita bisa hidup dengan antioksidan, hidup sehat dengan antioksidan, dan hidup sehat dengan probiotik. Dan itu juga sekaligus bisa menyiasati sebenarnya untuk yang kita diabet, kita butuh vitamin, mineral, yang ada di dalam buah, tapi kita tidak mau gulanya. Kita membuang gulanya lewat proses fermentasi. Sehingga kita tetap bisa dapat asupan, vitamin yang bagus, antioksidan yang bagus, tapi gulanya tidak. Kalau ada masih dikit-dikit, sekali lagi, kan kita tetap butuh karbo tadi. Kalau saya tidak makan nasi, saya dapat karbo dari mana? Kalau di jus pro-nya, fermentasinya, 4 hari masih ada karboidratnya, Pak? Ya, masih. Tidak apa-apa, saya juga butuh karbo, tapi saya tidak makan nasi. Tapi saya masih dapat asupan dari karbo dari berbagai hal. Nanti soal probiotiknya, Pak, apa bedanya kefir, jus pro, bagaimana dengan klasik enzim, nanti saya bisa ajar semuanya. Karena saya juga produksi sendiri, klasik enzim ya, ekoenzim, saya produksi, ekoenzim tidak untuk diminum ya. Ekoenzim itu bisa untuk sakit gigi, kalau sakit gatel, korengan, luka akibat diabetes, soalnya pengobatan luar. Itu ekoenzim luar biasa. Dulu saya mendirikan WA Group, ekoenzim, dari Aceh sampai Papua, ada kali 50 WA Group. Saya sudah left, karena sudah banyak mentornya. Sekarang tinggal bikin, tiga grup saja, untuk pembelajaran yang baru, tapi sudah penuh. Nanti kalau Anda buka kelas baru, saya akan undang juga, yang mau belajar ekoenzim. Ekoenzim itu untuk pengobatan luar. Eksim, sakit gatel, sakit kulit, itu tidak sembuh dengan olah nafas. Karena tidak ada hubungannya. Itu kan karena bakteri, jamur, itu dengan ekoenzim sembuh. Tapi ekoenzim tidak akan diminum. Beberapa penggiat ekoenzim, kadang ada yang berani dikenum ekoenzim. Yang untuk diminum itu klasik enzim. Tapi itu panjang ya bikinnya ya. Setahun fermentasinya. Saya yang bikin sendiri, tapi fermentasinya setahun. Kalau Juspro sama Kefir, fermentasi hanya empat hari. Nanti saya jadi yang Kefir sama yang Juspro saja. Oke, ini waktunya habis. Penutup sekali lagi, kita akan lanjutkan lagi pelajaran nanti mengenai diabetes juga. Akan ada undangan khusus di luar jam-jam modul pembelajaran pola hidup sehat yang Sabtu, Minggu. Setiap pagi tetap ada program latihan bersama olah nafas. Dan semua yang dari saya gratis, kecuali yang tes DNA. Karena yang ngetes bukan saya. Yang ngetes lab DNA. Jujur, saya bekerja di situ sebagai marketing freelance. Tapi nanti yang belajar bikin Juspro, bikin Kefir, diet bagaimana, akan sampai pada modul di situ. Bahkan kita sudah mulai nijil sedikit sekarang ini. Tapi kita berlanjut nanti di pelajaran olah nafas. Nah, kembali ke soal genomic diet-nya lagi. Genomic diet ini yang menguji lab namanya PT Genetika Indonesia. Lab-nya ada di Alam Sutera. Lalu, ini resmi, dapat izin Kemenkes. Saya sudah pergi ke lab-nya. Alat-alatnya jelas. Bahkan alatnya bagus banget dengan merek-merek Illumina itu di Amerika termasuk yang terbaik. Kepala lab-nya juga seorang dosen dari UI yang nyambi di situ. Seorang ahli biomilkuler. Lalu pengawas lab-nya, Profesor Irawan Yusuf itu dulunya, sekarang udah enggak, dulu dekan di Fakultas Kedokteran Punthas. Dan juga punya banyak jabatan yang luar biasa menurut saya. Bukan lab yang abal-abal. Setelah saya berkunjung ke lab-nya, saya yakin benar atau kan bodong. Karena pernah ada di kota New York di Amerika uji lab genomic diet, uji lab DNA. Ternyata abal-abal. Jadi saya sudah pergi ke lab-nya, benar. Nah, laboratorium DNA ini marketingnya namanya ClickDNA. Nah, memang namanya kurang menguntungkan dalam arti gini. Baru aja ada yang diumumkan ilegal. DNA Pro. DNA Pro itu saham, itu investasi. Nah, kalau ini klik DNA ini nggak ada hubungannya sama saham, nggak ada hubungannya sama investasi, saudara nggak harus setor modal, saudara nggak harus setor duit. Jadi, Pak, ini ada hubungannya nggak, Pak? Ini DNA ini, klik DNA sama DNA Pro. Namanya sama, ada DNA-nya, tapi nggak ada hubungannya. Kalau DNA Pro itu saham. nyetor duit, ada disuruh nyetor lagi, setor lagi, setor lagi, terus dibawa kabur. Nah, kalau klik DNA ini, ada tes DNA pun cuma sekali seumur hidup. Nggak perlu ngetes lagi. Kalau ada ditawari lagi, atau kalau, Pak, saya udah pernah tes, nggak perlu lagi. Itu udah pernah tes tempat lain gitu. Nggak perlu. Anda tinggal bawa hasil tesnya itu ke dokter nutrisi. Cuma kadang-kadang ada dokter yang, ini makanya dokternya biar keluar dulu tadi. Kan ada dokter itu yang egois ya. Berarti kalau dia nggak tesnya sama dia, ada bawa hasilnya gitu, lalu dia nggak mau menjelaskan gitu. Suruh ngetes lagi di tempatnya dia. Nah, kalau di DNA gimana, Pak? Kita ada kerjasama dengan banyak dokter. Ada 20 dokter lebih di berbagai kota, tapi yang pasti, nanti dari hasil tes dari klik DNA ini, akan ada dokter yang menjelaskan secara DNA, lalu ada dokter yang secara nutrisi memberikan meal plan. Untuk konsultasi lanjutnya, nanti ada daftar dokter-dokter yang bekerjasama dengan DNA ini dan cukup banyak. Hampir di berbagai kota ada. Kalau di kota itu nggak ada pun, bisa kontrolasi secara, zaman sekarang kan zaman online, nanti bisa lanjutan dengan secara online. Jadi, itu yang saya jelasin. Kalau nanti butuh informasi, Pak, saya mau tes DNA. Silakan, kalau Anda mengenal melalui saya, Anda boleh ke saya. Tapi kalau Anda misalnya, Pak, saya diundang ke webinar ini lewat si ini, lewat sana juga. Nanti kalau nggak, saya kayak ini. Istilahnya kan memang orang marketing cari konsumen. Pak Jarut merebut konsumen saya, malah jadi nggak enak sayanya. Jadi, Anda bisa lewat siapa yang mengenalkan. Kalau saya nggak tahu siapa-siapa, Pak, yaudah, lewat saya saja. Cari nomor HP saya, kan ada kalau yang ikut di WA Group. Nanti Anda silakan bertanya. Tapi saya malah justru mau tekankan lagi harganya supaya kalau mahal, nggak mau deh, ya nggak usah WA. Harganya Rp6.865.000 ditambah Rp910.000 untuk pendampingan dokter. Jadi sekitar Rp6,8 tambah Rp7,7.000. Harga sampai hari minggu lagi. Aduh, mepet banget nih. Berarti harus mendaftar besok Jumat, caput, minggu. Ada waktu tiga hari. Kalau Senin, Pak, Rp8,2 juta ditambah Rp910.000 untuk pendampingan. Kenapa sih, Pak, pakai tambah, nggak digabung jadi satu? Kalau orang kayak saya, sarjana gisi, saya ngerti ilmu DNA, walaupun nggak dikit-dikit, tapi ilmu gisinya. Jadi saya dapat analisa, metilasi begini, sensitif matahari, oh ini sensitif karbo. Dengan hasil analisa DNA, saya bisa nyusun milplan sendiri buat saya. Ngapain nampasnya Rp910.000. Tapi kalau Anda nggak ngerti, ini hasil analisanya 200 halaman, aku bacanya malah pusing, cuma disarankan buahnya jangan nenas, tapi apel. Tapi apelnya berapa gram? Nah, itu namanya, kalau udah berapa gram itu milplan. Kalau saya bisa nyusun milplan, kan saya udah belajar dari Dr. Tan Sutien, Elisabeth Subrata, Dr. Terisha Pohe, mengenai milplan. Jadi saya nggak perlu add-on. Itu sengaja dibikin add-on itu, kalau orang-orang yang ngerti nyusun milplan, ya menghemat Rp910.000. Tapi kalau yang nggak ngerti, maka Anda perlu tambah add-on. Rp910.000 itu untuk milplan, plus konsultasi dokter dua kali. Pertama di awal program Genomic Diet, lalu dua minggu lagi dievaluasi. Kapan mulainya? Bahkan itu pun atas dasar kesepakatan. Wah, salah di luar negeri nih, nanti mulainya tanggal sekian program itu, supaya bisa. itu soal biayanya, begitu lebih lanjut dan detail, nanti silakan WA. Cukup malam ini, terima kasih teman-teman sudah meresponi undangan kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau soal testnya tadi, sekali lagi, yang ada berkat boleh test, yang nggak pun nggak apa-apa. Bahkan mungkin di sini ada yang ikut, karena undangan yang bukan anggota WA Group, pola hidup sehat, jadi malah baru denger, saya mau Pak, ikut belajar yang gratis tuh, yang pola hidup sehat. Kalau gratis senangnya. Ya nggak apa-apa, ada ikut aja. Jadi ini bukan kalau beli Genomic Diet, terlalu dapat bonus ikut pelatihan. Enggak, ini saya pisahkan. Mau belajar-belajar, ikut test ikut, nggak ikut, ya nggak apa-apa juga. Padahal ada yang memberi saya nasihat, akhirnya Bapak itu jual paket Genomic, nanti bonusnya pelatihan Bapak tuh, sampai bulan-bulan gratis itu, itu kan menjadi komplemen. Enggak, saya nggak mau menghubung-hubungkan gitu ya. Pokoknya mau belajar, ya ayo saya ajari, mau tes ya tes, nggak tes ya tetap belajar, ya belajar aja. Beda, ini kan ngajari orang sehat kan amal. Kalau jual Genomic Diet kan jualan. Kalau dihubung-hubungkan, nanti amalnya malah kurang lagi. Ya repot nanti, hidup sekali. Cari duit melulu gitu ya. Tapi kan nggak bisa amal terus, nanti makan apa. Jadi teman-teman jangan khawatir, nanti ini kalau nggak ikut Genomic Diet sama Pak Jarut, ini tiba-tiba di remove dari grup. Nanti malah hatinya bergejolak, mengalami glukogenesis. Nah ini teman-teman yang dari grup diabetes, tahu namanya glukogenesis itu apa sih? Oke, nanti sudah mau tutup-tutup kalau masih ngomong lagi ya. Nanti kapan-kapan kita ngomong, gimana cara mengendalikan glukogenesis gitu ya, supaya gulanya stabil. Nanti kalau tema seperti itu, ya nanti yang nggak diabetes nggak usah ikut. Dan rencana saya untuk tema-tema yang berhubungan dengan diabetes, di luar jam workshop yang kemarin itu hari Sabtu, minggu malam, Senin malam gitu ya. Atau kalau toh nanti Senin malam, ketika angkatan pertama udah selesai modulnya. Jadi hari Senin saya bisa pakai untuk tema-tema yang berhubungan dengan spesifik. Nanti juga akan ada tema spesifik, misalnya kayak diet buat cancer, atau olahraga buat cancer, olah nafas khusus buat cancer gitu ya. Nanti saya akan juga coba carikan teman-teman yang sudah sembuh dari cancer, supaya mereka bercerita apa yang dialami. Karena kalau mengalami itu beda. Saya nggak jadi olah nafas, tapi kan nggak ngalami. Padahal yang ngalami itu ada yang telpon saya, yang hubungi saya, Pak, saya ke olah nafas Bapak. Sembuh sih, Pak. Tapi juga nggak segampang itu loh, Pak. Dalam arti waktu olah nafas, Pak. Bagian dada saya yang kena cancer, itu bisa kayak digebukin, Pak. Jadi kayak rasanya orang dikemo, tapi lewat nafas gitu. Tapi karena saya ini proses untuk kesembuhan, biasa jalanin gitu. Jadi itu bagian yang terkena kanker itu bisa kayak ngerasain panas gitu. Kayak diradiasi. Padahal cuma bernafas gitu. Saya kaget juga sampai bisa seperti ini, tapi panasnya itu yang kena cancer, Pak. Tapi ketika dua bulan lagi saya tes, ternyata kansernya udah berkurang jauh banyak, saya jalani terus. Nah ini orang masih senang menjalani, karena baru-baru dua bulan. Mudah-mudahan sebulan, dua bulan lagi, kalau dia betul-betul saya sembuh total, nanti saya berani, kayak biar dia muncul di testimoni, tapi yang datang khusus orang cancer. Hari ini kan yang diundang khusus diabetes. Jadi sabar, karena memang waktu itu terbatas, tapi pelan-pelan, nanti kita bisa dikelompokkan berdasarkan sakitnya apa. Oke, selamat malam. Sampai berjumpa. Yang kalau latihan ikut onar awas, besok pagi jam 6 ketemu saya lagi. Senin sampai Jumat, Sabtu jam 6, klik link zoom-nya. Link zoom malam ini kan sama juga. Kalau Anda perhatikan, sehingga link zoom nggak pernah berubah. Apapun acara saya, link zoom-nya sama, bisa tanpa password, Anda bisa klik dan Anda join. Yang penting Anda tahu jadwalnya kapan. Nggak ada acara, ada klik. Kok nggak ada apa-apa? Tapi kalau ada acara, link zoom tidak berubah sampai nanti akhir tahun. Jadi saya itu, kerjaannya sudah susah, jadi nggak usah dibikin susah, tiap minggu ganti link zoom. Nggak ada waktu untuk bikin link zoom lagi. Udah, aku bikin aja sama. Sampai tahun depan masih bisa sama juga, selama itu belum saya matikan. Jadi acara apapun link zoom-nya sama. Jadi sebenarnya nggak perlu nanya link zoom. Tapi saya sering masih pause ulang lagi. Pagi ini jam 6 ada latihan bersama. Kadang saya pause lagi. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Sampai jumpa di acara yang lain. Selamat istirahat. Udah jam 9.10. Terima kasih. Sampai jumpa di acara.